Season 48, Roh Purba Kepala surgawi ibu tua sejati mulai terasa sakit ketika kinmu memasukkan manik kura-kura hitam lagi. Jika itu untuk mencari seseorang, mengapa ada kebutuhan akan harta karun seperti itu diberikan padanya? Itu jelas ujian lain. Apakah ini bocah rubah? Dia sudah menguji saya lima enam kali dan dia masih menguji. True Heaven Old Mother mengembalikan Bat Black Tortoise ke kinmu dengan tatapan hangat dan senyum. Jika itu hanya mencari seseorang, tidak perlu harta karun seperti itu. Apakah Chult Master kin memiliki lukisan Grandmaster? Kinmu seperti orang buta, mengabaikan senyumnya yang menawan dan genit. Dia dengan cepat menggambar potret Pangong So dan menyerahkannya padanya. Surga sejati ibu tua sangat sabar. Dia mengeksekusi mantra kebangkitan roh untuk membangkitkan awan putih, gunung, pohon, dan setelah menanyakan semuanya, dia menemukan keberadaan Pangong So setelah beberapa saat. Mantra istana surga sejati tidak buruk sama sekali. Jika seorang polisi memegangnya, orang itu pasti akan menjadi profesional terkemuka. Eternal Peace Imperial Preceptor merenungkannya. Mungkin kita bisa memiliki murid dari True Heaven Palace memasuki Eternal Peace untuk menjadi polisi. Pandangan Imperial Preceptor luar biasa, ibu tua surga sejati berkata dengan lembut. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak memiliki ekspresi. Ini hanya ide-ide kasar, mereka tidak layak disebutkan. Di jalan, ibu tua surga sejati mengurus makanan dan akomodasi Kinmu dan perdamaian Abadi Kaisar. Dia menuangkan teh untuk mereka berdua, mencuci pakaian mereka, dan memasak. Senyum selalu ada di wajahnya, membuatnya terlihat sangat bijak, baik, dan penuh perhatian. Namun, Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor hanya menganggapnya alami, dan Kinmu bahkan mengirimnya untuk memberi makan naga kilin, lemak besar itu. Surga sejati ibu tua tidak pernah mengatakan sepatah kata pun keluhan, menjaga kepribadiannya yang lembut dan penuh perhatian. Namun, dia tidak pasti. Kinmu tampak seperti romantis alami dengan mulutnya diolesi madu, memanggil setiap wanita yang dilihatnya saudara perempuan. Namun, dia adalah balok kayu. Tidak peduli bagaimana dia merayunya, dia bodoh dan bodoh, tidak bereaksi sama sekali. Eternal Peace Imperial Preceptor bahkan lebih luar biasa. Dia sepertinya tidak memiliki emosi sama sekali. Dia hanya tahu apa yang harus dia lakukan dan benar-benar tidak tergerak oleh daya tariknya. Adapun Dragon Kilin, dia adalah yang paling mengejutkan. Dia selalu menatap wadah makanannya dan dengan serius menghitung setiap pil semangat di dalamnya. Bahkan yang kurang tidak dapat diterima. Ketika dia tidak makan, dia akan khawatir tentang kulit dan rambutnya yang tidak tumbuh kembali atau sisiknya penuh dengan lubang hitam kecil dari petir yang tidak kembali normal. Dia akan mengerutu bahwa dia tidak setampan sebelumnya, lalu memikirkan bagaimana cara menipu makanan lagi dari ibu tua surga sejati. Dia hampir meniup kepalanya dengan celotehnya yang tak berujung. Aku pasti akan membunuh mereka. Surga sejati ibu tua ingin bergerak, tetapi ketika dihadapkan dengan Eternal Peace Imperial Preceptor, dia tidak punya kesempatan. Dia tidak pernah menunjukkan cacat apapun. Bahkan ketika malam tiba, dia juga tidak tidur dan hanya duduk dengan mata terbuka. Setelah beberapa waktu, True Heaven Old Mother menyadari sesuatu yang bahkan lebih menakutkan, yaitu ketika Eternal Peace Imperial Preceptor sedang makan, dia mengeksekusi keterampilan pedang ketika dia memilih makanan dengan sumpitnya. Dalam tindakan merentangkan tangannya ke depan dan menariknya ke belakang, orang mesum itu benar-benar mengeksekusi beberapa ratus jenis keterampilan pedang. Yang bahkan lebih mengerikan adalah bahwa tindakan mengambil sayuran bahkan melibatkan koordinasi otot dan tendonnya di seluruh tubuhnya, serta transformasi kivitalnya. Dia selalu dalam kondisi terbaiknya, dan itu sangat sempurna sehingga tidak ada cacat yang bisa ditemukan. Sebagai perbandingan, Kinmu penuh dengan kelemahan, sehingga dia bisa membunuhnya bagaimanapun dia inginkan. Itu tidak membutuhkan usaha dari pihaknya. Namun, jika dia tidak menyingkirkan Preceptor Imperial Eternal Peace tetapi pergi untuk Kinmu pertama, yang mati berikutnya adalah dia. Surga sejati ibu tua tidak berani bergerak dan hanya dengan sabar menunggu kesempatan. Aku tidak percaya dia selalu bisa sesempurna ini, dia pasti akan mengungkapkan cacat. Di dunia ini, bahkan para dewa tidak bisa tanpa cacat. Dalam perjalanan, Kinmu berulang kali berkonsultasi dengan Eternal Peace Imperial Preceptor mengenai keterampilan pedang, dan ibu tua surga sejati mendengarkan dengan penuh perhatian, berharap menemukan kekurangan dalam keterampilan pedangnya, tetapi dia segera menemukan bahwa dia tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan di semua. Pencapaian Eternal Peace Imperial Preceptor di jalur pedang meningkat dengan kecepatan yang saleh, dan pencapaian Kinmu dalam keterampilan pedang juga luar biasa, jadi mereka berdua adalah spesialis di bidang itu. Surga sejati ibu tua memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalur penciptaan alam, tetapi pemahamannya tentang keterampilan pedang jauh lebih rendah. Keduanya sering bertukar pukulan di udara. Kinmu akan menyerang Eternal Peace Imperial Preceptor yang akan selalu memiliki tangan di belakang punggungnya. Dengan pedang di satu tangan, dia dengan mudah memblokir semua serangan Kinmu. Mereka sangat galak dan selalu berubah, menyilaukan mata. Sebagai perbandingan, keterampilan pedang Eternal Peace Imperial Preceptor sangat sederhana, dan apa yang dia gunakan adalah bentuk pedang yang paling dasar. Namun dia selalu bisa mematahkan semua keterampilan pedang yang rumit. Kinmu lelah dari pertempuran sehingga dia berhenti untuk beristirahat. Dia mengubur dirinya dalam berpikir tentang bagaimana meningkatkan keterampilan pedangnya. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak mengatakan apa-apa, membiarkannya berpikir diam. Surga sejati ibu tua tidak bisa tidak menjadi penasaran. Keterampilan pedang Imperial Preceptor itu saleh, jadi mengapa kamu tidak memberinya nasihat? Aku tidak bisa. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Dia sudah mencapai ekstrim keterampilan pedang, jadi untuk setiap pemahaman baru dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Surga sejati ibu tua melompat kaget. Bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor tidak bisa memberikan nasihat kepada Kinmu lagi. Kenapa Imperial Preceptor tidak menyegel harta surgawinya untuk bertarung di ranah yang sama dengannya? Mata ibu surga sejati bertanya saat itu. Aku tidak berani, kata Eternal Peace Imperial Preceptor dengan jujur. Kultifasinya terlalu kuat. Di dunia yang sama, aku hanya bisa mengandalkan kekuatan jalur pedangku untuk melawannya sampai mati. Kepadatan kekuatan sihirnya bisa membunuhku dalam satu gerakan. Ibu tua surga sejati memandang Kinmu dan berpikir, untuk mencapai ketinggian seperti itu di usia yang begitu muda, bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, siapa yang akan bisa membuatnya tetap di tempat? Saat dia memikirkan itu, dia mendengar suara yang menghancurkan dunia datang dari tubuh Kinmu, menyebarkan awan putih di sekitarnya. Surga sejati hati bunda tua bergetar hebat, dan ekspresinya berubah menjadi tidak percaya. Itu adalah suara dinding harta surgawi yang pecah, tetapi intensitasnya seperti ketika menerobos Celestial Bang Divine Tracer. Bang, bang, bang. Cahaya meledak dari tubuh Kinmu dan berubah menjadi tujuh bintang yang berputar di sekitarnya. Itu terdiri dari kidari yang murni yang seperti matahari menyala, kidari yin murni yang seperti bulan yang cerah dan cerah. Ada Mars besar, Saturnus memancar dengan warna kuning bersahaja, Venus memancarkan sinar putih, Merkurius dipenuhi uap air, dan Jupiter mengeluarkan kinaga hijau. Semuanya dikelilingi oleh listrik. Setiap bintang besar Sevens memiliki dewa yang berdiri di atas mereka. Mereka semua dari berbagai bentuk aneh, satu memiliki kepala sapi dan tubuh manusia, yang lain memiliki tiga kaki dan kepala burung, sedangkan yang ketiga memiliki kepala harimau dan ekor macan tutul. Seven Great Stars of Rains memiliki segala macam bentuk aneh. Tubuh kinmu gemetar hebat, dan roh purba yang tingginya 15 meter muncul di belakangnya. Tangannya terangkat tanpa memegang apapun, tetapi tujuh bintang melayang di atas mereka. Surga sejati ibu tua berteriak dengan takjub. Semangat primordial yang kuat, dia ada di alam surgawi jadi mengapa penglihatan tujuh bintang muncul. Apakah kamu mendengar betapa menakutkannya suara terobosannya? Eternal Peace Imperial Preceptor mengeluarkan nafas bergetar sementara matanya berubah suram. Aku selalu mengira aku adalah garis lurus dan tidak memiliki kekurangan. Hanya sekarang aku tahu aku tidak. Dia garis lurus itu sementara aku segitiga. Overload body? Mungkinkah itu benar-benar sekuat itu? Surga sejati ibu tua bingung. Dia terkagum-kagum dengan penglihatan terobosan tujuh bintang yang mengkhawatirkan, karena kebisingan yang dihasilkannya seharusnya tidak begitu mengejutkan. Namun, yang paling mengejutkannya adalah tubuh tuan. Dia belum pernah mendengar konstitusi seperti itu. Imperial Preceptor, apa yang disebut tubuh tuan? Surga sejati ibu tua meminta dengan tulus agar tercerahkan. Overload body berasal dari legenda kuno. Raw Eternal Peace Imperial Preceptor muncul. Ini diceritakan kepadaku oleh seorang senior jadi biarkan aku memberitahumu secara rincin. Legenda mengatakan bahwa hanya ada satu tubuh tuan di dunia. Mereka mengejar pamongso selama sekitar lima hari yang digunakan kinmu untuk menstabilkan kerajaan tujuh bintangnya. Kultifasinya menjadi semakin padat. Pada saat yang sama, ketika ia membuka embryo roh, lima elemen, enam arah, dan tujuh bintang harta karun surgawi, kekuatan kultifasinya hampir di tingkat naga kilin. Lemak itu gugup dan merasa sangat terancam. Sampah! Jika budidaya chult master mengejar saya, saya akan menjadi tidak berguna. Di mana saya dapat menemukan master makanan berkualitas tinggi lain seperti chult master kin. Surga sejati ibu tua menghela napas lega dan tersenyum. Kami tidak jauh dari grand master sekarang. Kinmu melihat ke atas dan di sekitar mereka. Dia terkejut menemukan padang pasir menyala di depan mereka. Pangongso pasti sudah kehabisan bumi barat. Dia memang grand master, dan tidak ada yang bisa menandingi kemampuannya untuk melarikan diri. Jika bukan karena sister siu, dia akan melarikan diri lagi. Api di depan mereka berkobar tinggi. Saat mereka mendekati mereka, semua jenis tanda aneh muncul di tubuh Kinmu, merangkak di sekujur tubuhnya. Sudut-sudut mata ibu tua surga sejati berkedut, dan dia bertanya dengan khawatir, Sekte master kin, tanda-tanda ini di tubuhmu. Saya kira itu semacam kutukan. Kinmu tidak mengindahkannya. Terakhir kali aku datang ke sini, tanda-tanda ini muncul di sekujur tubuhku. Tanda-tanda itu pergi jauh ke lubuk hatiku dan tidak peduli apa, aku tidak bisa menyingkirkannya. Hanya ketika aku berjalan keluar dari padang pasir yang menyala-nyala. Apakah mereka secara otomatis menghilang? Bahkan di bagian bawah kaki. Surga sejati pikiran ibu tua gemetar hebat, dan dia hampir berteriak kegirangan. Royalty, dia bangsawan. Dia telah membunuh bangsawan yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, tetapi bangsawan hanyalah mereka yang memiliki garis keturunan kaisar pendiri. Dia belum pernah membunuh orang seperti itu sebelumnya. Dia bukan bangsawan dari reruntuhan besar, dia bangsawan. Surga sejati ibu tua senang, dan semua perasaan penghinaannya dari beberapa hari terakhir lenyap tanpa jejak. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mencari satu, tetapi itu datang kepadanya sendiri. Para atasan paling khawatir dengan para bangsawan. Jika dia bisa menyingkirkannya, dia akan dapat mencapai kesuksesan meteorik dan meninggalkan lubang kumuh yang ada di dunia ini untuk menikmati hidup di batas atas. Tatapannya berkedip, meskipun bocah ini mudah ditangani, dia yang paling penting. Hidupnya jauh melebihi kehidupan dari penasihat kekaisaran perdamaian abadi dalam hal nilai. Tetapi sebelum merawatnya, saya harus menyingkirkan Eternal Peace Imperial Preceptor. Sulit untuk menghadapinya secara normal, tetapi setelah memasuki padang pasir, aku akan punya cara untuk melakukannya. Grandmaster, aku harus merepotkanmu. Dia mengucapkan mantra untuk mengumpulkan pasir, membangkitkan raksasa pasir untuk bertanya kepada mereka tentang lokasi Pangongso. Naga Kilin meningkatkan kecepatannya saat dia berlari ke kejauhan. Pagi berikutnya, Naga Kilin mencapai reruntuhan yang terpelihara dengan baik di padang pasir. Ada kapal sun besar serta matahari yang setengah terkubur di sebelahnya. Surga sejati ibu tua tersenyum. Dengan kapal sun ini, Pangongso akan merasa sulit untuk melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Rohkinmu bangkit, dan dia tersenyum. Pembimbing kekaisaran, Suster Siyu, tetap di sini untuk mengawasi lapangan. Jangan biarkan dia melarikan diri lagi. Aku akan menemukan Pangongso bocah itu. Eternal Peace Imperial Preceptor menatapnya. Kamu tidak butuh bantuan saya. Tidak dibutuhkan. Kecepatan Kinmu meningkat, dan dia segera mendarat di aulah runtuh di reruntuhan. Dia tertawa keras. Pangongso, seorang teman dari jauh datang untuk melihatmu jadi mengapa kamu tidak keluar. Kin bocah, kamu benar-benar tidak bisa berhenti menghantuiku. Sesosok melayang ke langit dari pasir. Dengan bunyi gedebuk, benda itu mendarat di ujung lorong. Itu adalah seorang pemuda, dan itu tidak lain adalah Pangongso. Dia penuh semangat dan tertawa keras. Kamu datang tepat waktu. Kultivasi saya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan akhirnya saya dapat mencapai harapan lama saya, untuk memotong Anda menjadi berkeping-keping dan membuat Anda berlutut di depan saya. Surga Sejati Bunda Tua menatap punggung Eternal Peace Imperial Preceptor, dan pada saat itu, dia akhirnya melihat kelemahan dalam dirinya. Bab 472 banding 472 Eternal Peace Imperial Preceptor melihat kehancuran, tampaknya khawatir tentang keselamatan Kinmu. Kekhawatirannya mengacaukannya, dan ini membuatnya akhirnya menemukan kekurangan. Cacat yang ibu tua surga Sejati cari ada tepat di depan matanya. Eh iya, pekikan aneh datang dari mulut True Heaven Old Mother. Itu tajam, ditarik keluar, dan menusuk telinga. Kekuatan sihir keluar dari tubuhnya, dan semua ototnya membengkak. Dalam sekejap, kulitnya pecah. Otot-ototnya melebar keluar dengan marah, dan terlihat bahwa tubuh Jasmani Tian Siu sama sekali bukan bentuk aslinya. Begitu dia melepaskan semua kekuatan sihirnya, aura dewanya melonjak dan merobek tubuh yang telah dia tempati. Pada saat yang sama, padang pasir yang menyala tampaknya menjadi hidup, dan pasir mengalir dari beberapa ratus mil. Pasir di bawah kaki Eternal Peace Imperial Preceptor terbentuk menjadi mulut besar yang berputar-putar yang mengancam akan menghisapnya. Mulut besar itu seperti jurang dengan kekuatan hisap yang mengerikan. Pasir membentuk garis, lalu pedang yang menusuk Eternal Peace Imperial Preceptor yang sedang tersedot ke tanah. True Heaven Old Mother terus melengking ketika tubuh jasadnya membengkak hingga 300 meter, seolah-olah dia adalah raksasa yang gigih dipenuhi aura dewa. Dia telah mempersiapkan serangan menyelinap untuk waktu yang lama, dan tindakannya dipenuhi dengan agresivitas. Dia tampak sangat bertolak belakang dengan Tian Siu yang hangat dan berbudi luhur yang mengurus kelompok selama perjalanan. Agresivitas biasanya merupakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan pria, tetapi di bumi barat, wanita bertanggung jawab atas rumah tangga, jadi lebih cocok untuk menggambarkan pria. Surga sejati ibu tua mengangkat tangannya, dan gurun di sekelilingnya bergejolak dan bangkit, membentuk dua dinding yang sangat tebal yang membanting ke arah penasihat kekaisaran perdamaian abadi. Mati Sama seperti True Heaven, Bunda tua mengatakan kata itu, sebuah cahaya pedang menembus bagian belakang kepalanya dan menembus jantung alisnya. Surga sejati ibu tua tertegun, dan padang pasir yang berputar tiba-tiba berhenti. Dinding pasir yang sangat tebal yang setidaknya setebal beberapa ratus meter hancur, berubah menjadi pasir yang mengalir yang sama mencengangkannya dengan banjir. Di bawah kaki Eternal Peace Imperial Preceptor, mulut yang berputar juga berhenti berputar dan kembali menjadi pasir yang tenang. Pedang pasir di sekitarnya jatuh dari langit. Dari mana bocah nakal ini? Ini adalah anggur suci untuk para dewa tinggi, jadi bagaimana kau bisa menyentuhnya? Eternal Peace Imperial Preceptor membalikkan kepalanya dan menatap ibu tua surga sejati yang menginspirasi. Suaranya lembut ketika dia berbicara. Di mural, Dewi yang ditendang oleh Kinmu mengatakan kalimat ini yang memiliki total 20 kata. Sepanjang perjalanan, Chult Master Kin telah banyak berbicara dengan kamu, dan kamu mengatakan masing-masing dari 20 kata setidaknya sekali. Dia sangat pintar. Dia tahu jika dia meminta kamu untuk mengatakan kalimat itu, kamu pasti akan mengubah nada dan gayamu namun, jika dia memecah 20 kata itu dan memasukkannya ke dalam banyak kalimat, Anda tidak akan waspada. Jadi kalian tidak percaya padaku sejak awal. Surga sejati ibu tua parau. Eternal Peace Imperial Preceptor menatapnya dengan tatapan aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Chult Master Kin gegabuh telah memasukkan manik-manik kurakura hitam ke tanganmu. Aku juga kaget. Jika kau menyerang kemudian dan mengeksekusi kekuatan manik kurakura hitam, aku mungkin tidak akan bisa melakukan apapun untukmu. Dia melebih-lebihkan kemampuan saya dan saya tidak punya pilihan selain bertindak alami. Anda mengira bahwa kami berdua sedang menguji Anda, tetapi itu hanyalah yang bertindak sendiri. Hati saya juga berdebar saat itu. Anda kehilangan banyak peluang. Itu lagi, ibu tua surga yang benar menghela nafas, dan pedang yang luka di jantung alisnya tiba-tiba meletus dengan darah. Dia tersenyum dan berkata, Namun, jika Anda pikir Anda dapat berurusan dengan saya hanya dengan ini, Anda terlalu berpikiran sederhana. Wajah Preceptor Imperial Eternal Peace berubah sedikit. Bukan darah yang mengalir keluar dari jantung alis ibu tua surga sejati tetapi pasir. Surga sejati ibu tua tersenyum, dan lukanya menjadi lebih besar dan lebih besar karena semakin banyak pasir mengalir keluar. Dia tertawa kecil. Apakah kamu tidak tahu? 10.000 roh alam teknik diciptakan oleh saya. Gurun ini juga diciptakan oleh saya. Mencoba membunuh saya di tempat yang saya buat. Bermimpilah. Tubuhnya amruk, dan suaranya tiba-tiba datang dari segala arah. Aku telah bertarung melawan selusin Sun Ships dan Moon Ships di sini, membunuh banyak Sun dan Moon Guardian. Apakah menurutmu reputasiku tidak pantas? Eternal Peace Imperial Preceptor bergegas ke langit dan berlari langsung ke kapal matahari yang rentan di padang pasir. Dengan tangannya di pedang, cahaya pedangnya seperti perfect night. Ketika seseorang melihat bayangan itu, mereka tidak bisa melihat cahaya. Ketika seseorang melihat cahaya, mereka tidak bisa melihat formulir. Dengan bayangan, tidak ada cahaya. Dengan cahaya, tidak ada bentuk. Bahkan sebelum dia bisa mencapai kapal Sun, tampaknya menjadi hidup, mengangkat kakinya untuk berdiri. Rantai berderak, dan matahari hitam besar benar-benar tersentak ke atas. Pasir yang menutupinya terbang ke langit. Matahari hitam bergulir di langit dan menciptakan gemuruh dunia yang gemetar saat memadatkan ruang di sekitar. Baut petir menyambar di mana-mana di gurun. Sun Sip bergegas menuju Eternal Peace Imperial Preceptor. Saat benda besar itu berlari melintasi gurun yang sunyi, itu memunculkan perasaan yang tidak bisa dipercaya dan konyol. Ini adalah mahakarya dari Kementerian Pekerjaan Langit selama era pendiri Kaisar. Mereka menciptakan senjata yang setara dengan kekuatan para dewa surga melalui kekuatan manusia, yang memungkinkan manusia untuk berdiri di pihak para dewa. Di tengah Sun Sip, di antara empat pilar, seorang wanita yang seperti dewa surgawi perlahan-lahan bangkit. Keempat lengannya terentang menuju pilar. Dia tertawa senang. Namun mereka hanya membuat senjata untukku. Mereka benar-benar musnah, semua sekarat di bawah tanganku. Wosh! Ular terbang yang terbentuk dari pasir naik dari padang pasir. Dengan tubuh mereka yang sangat tebal, mereka menggali terowongan di sana-sini di gurun. Mereka bergegas di Eternal Peace Imperial Preceptor. Bisakah kamu merasakannya? Bisakah kamu merasakan kekuatan sihirku meningkat? True Heaven Old Mother memerintahkan Sun Sip untuk berlari ke depan dengan panik dan menghancurkan matahari hitam melawan Eternal Peace Imperial Preceptor sambil tertawa. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang benar-benar putus asa. Eh iya. Pekikan menusuk bergema di padang pasir. Yang menemani mereka adalah kapal bergerak besar yang mengayunkan matahari hitam dan ular-ular yang sangat tebal yang mengelilingi manusia yang sangat kecil. Pemandangan itu mencengangkan. True Heaven Old Mother sangat tidak masuk akal, dan tubuhnya besar, jauh lebih besar dari Sun Sip. Sebagai perbandingan, Eternal Peace Imperial Preceptor tidak signifikan. Surga sejati ibu tua telah memilih untuk menggunakan kapal Sun untuk mengalahkannya, dan setiap serangan miliknya melampaui imajinasi. Serangannya terus berubah, dan lautan pasir mendidih. Seluruh padang pasir adalah tubuhnya, senjatanya. Eternal Peace Imperial Preceptor terus bergerak mundur, mematahkan serangan True Heaven Old Mother berulang kali. Namun, ketika dia mundur, jarak antara dia dan Sun Sip menjadi lebih kecil. Surga sejati ibu tua menjadi gugup. Eternal Peace Imperial Preceptor nampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan Sun Sip yang mendekatinya tampaknya memiliki keuntungan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dia tidak memiliki keunggulan dan merasakan bahaya besar di depannya. Jika dia dan Eternal Peace Imperial Preceptor semakin dekat dan dekat, apa yang menantinya ketika mereka mendapat jarak tertentu dari satu sama lain adalah serangan paling sengit dari pria paru baya itu. Menutupinya pasti akan menyebabkan kematiannya. Tetapi tidak mungkin baginya untuk berhenti di tengah jalan. Hanya dengan meminjam energi dari kapal matahari, dia dapat memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk menaklukkannya, tetapi ada kerugian besar untuk itu, yaitu bahwa dia harus berdiri di antara empat pilar dan berpegangan pada mereka. Itu membatasi gerakan tubuhnya sendiri. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor mendekatinya, dia hanya bisa menawarkan kepalanya. Tetapi jika dia tidak meminjam kekuatan sihir kapal dan empat manik-manik roh, kekuatan pertempurannya akan lebih rendah dari kekuatan Eternal Peace Imperial Preceptor. Ini berarti bahwa dia harus tinggal jauh dari penasihat kekaisaran perdamaian abadi dan membunuhnya sebelum dia bisa mendekat. Semakin pendek jaraknya, semakin dekat dia dengan kematiannya. Kekuatan sihir True Heaven Old Mother menjadi lebih keras, dan serangannya menjadi lebih terkonsentrasi. Dia menutup langkah demi langkah sementara Eternal Peace Imperial Preceptor terus-menerus dipaksa mundur, tetapi tidak cukup jauh. Lebar setiap rambut lebih dekat adalah rambut lebih dekat dengan kematian. Pekikan True Heaven Old Mother menjadi semakin keras saat keringat mengalir deras di punggungnya. Sun Sip dan Eternal Peace Imperial Preceptor meninggalkan kehancuran, meninggalkan Kin Mu dan Pangong So berdiri di ujung seberang Ola yang aus. Surga sejati Bunda Tua bangkit dalam pemberontakan dan Eternal Peace Imperial Preceptor yang membunuhnya dalam satu pedang telah menimbulkan keributan. Ini membuat Pangong So takut, hampir membuatnya memilih untuk melarikan diri sekali lagi. Seberapa kuatka Eternal Peace Imperial Preceptor? Pertempuran di True Heaven Palace telah membuat Pangong So benar-benar melupakan rencananya untuk bertarung dengan para pahlawan saat ini. Sekarang dia hanya ingin mengolah jembatan surgawi dan membunuh yang lain dengan memberi hormat kepadanya. Namun, ketika dia melihat True Heaven, Ibu Tua melarikan diri ketika Eternal Peace Imperial Preceptor hanya menusuk raksasa pasir, dia menghela nafas lega dan lupa pikirannya untuk melarikan diri. Ketika dia melihat True Heaven, Bunda Tua memegang Sun Sip dan menekan Eternal Peace Imperial Preceptor, dia senang. Pangong So tersenyum dan berkata dengan santai, Perhitungan cult-cult Kin benar-benar brilian. Anda memiliki Imperial Preceptor dan True Heaven Old Mother untuk menemukan saya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, itu tidak kurang dari membunuh dua burung dengan satu batu. Eternal Peace Imperial Preceptor akan mendaratkan serangan menyelinap dan membunuh Ibu Tua Surga yang benar sementara Anda akan mengambil kesempatan sementara saya terkejut membunuh saya. Benar-benar rencana yang hebat, tetapi rencana manusia kalah dari para dewa. Anda tidak berharap kemampuan Ibu Tua Surga yang benar terlalu kuat. Ini adalah kesalahan pertamamu. Dengan tangan di belakang, ia berkata dengan santai, kesalahan kedua Anda terlalu rendah pada saya. Anda memperlakukan saya sebagai seorang praktisi seni surgawi yang normal, dan itu kesalahan terbesar Anda. Saya telah mengalami lebih dari sepuluh reinkarnasi, dan kecepatan kultivasi saya berada di luar imajinasi Anda. Kecepatan di mana saya meningkatkan juga di luar imajinasi Anda. Auranya meledak, dan kivital yang kejam mendistorsi udara di sekitarnya, membentuk tornado di aula yang aus. Mereka mengangkat batu bata yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menyapu pilar-pilar tebal. Pemandangan itu mencengangkan. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk menghadapi saya? Pangong So bertanya dengan teriakan. Kekuatan kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan dengan ketika mereka bertemu di padang pasir. Dia bisa dikatakan telah meningkat dengan kecepatan yang saleh. Pangong So berjalan dengan tenang, dan penampakan dewa muncul di belakang tubuhnya, membentuk lapisan surga. Tubuhnya berwarna kemasan seperti seorang Buddha ketika ia mengeksekusi Sutra Mahayana Rulai dan mencapai surga Sarasvati. Pangong So mengangkat tangannya dan mengangkat angin serta guntur, yang terakhir meledak ketika telapak tangan menabrak Kinmu seperti banjir bunga surgawi. Kinmu mengangkat tangannya. Ledakan. Setengah dari aula runtuh, dan Pangong So turun dengan bagian aula yang runtuh, tergeletak di tanah. Kinmu menginjak tanah, sisa aula runtuh, dan lubang besar terbentuk di bawahnya. Pangong So jatuh jauh ke pasir. Kinmu memiringkan kepalanya dan bertanya, Grandmaster, apa yang kamu katakan? Bab 473 Tiba-tiba, batu-batu terbang ke segala arah. Pangong So berlari ke langit dengan malu dan marah dan melemparkan kuali besar di atas dirinya sendiri. Itu tergantung di udara dengan mulut menghadap ke bawah, dan seketika, pasir, batu, pilar yang patah, pagar yang runtuh, dan dinding yang bobrok semua tersedot olehnya. Kuali besar itu seperti panci sup mendidih yang benar-benar api. Mungkin tidak banyak, api sejati seperti lautan mendidih yang sangat mengerikan. Apapun yang masuk ke dalam kuali akan dibakar menjadi abu. Ini berarti bahwa itu bukan senjata yang Pangong So bisa ciptakan saat itu. Kuali besar itu harus dipalsukan dari kehidupan sebelumnya. Itu sangat kuat karena itu adalah harta warisan sekte yang ditempa oleh keberadaan yang dekat dengan alam dewa. Namun, karena kultivasinya yang rendah, Pangong So tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Ada senjata roh yang kuat dan lemah, dan mereka diklasifikasikan menurut bidang. Jika seseorang memiliki pedang berkualitas tinggi, itu tidak berarti bahwa kekuatan mereka bisa berlipat ganda. Itu masih tergantung pada seberapa banyak daya yang bisa dikeluarkan. Sebagai contoh, pedang bebas Kin Mu adalah pedang surgawi dengan kekuatan yang menakjubkan. Tetapi untuk saat ini, Kin Mu tidak bisa melepaskan kekuatan pedang surgawi. Dia hanya bisa memanfaatkan ketajamannya. Pangong So juga sama. Dengan wilayahnya saat ini, dia tidak bisa melepaskan kekuatan senjata roh yang telah dia buat di kehidupan sebelumnya. Meski begitu, dengan standar berada di puncak Seven Stars Realm, dia bisa melepaskan sekitar 10% dari kuali besar itu. Pasir berterbangan di reruntuhan, sementara lebih banyak dinding, pilar, dan serpihan-serpihan istana hancur berantakan oleh kekuatan isap dan bangkit menuju kuali. Seluruh kehancuran terus-menerus hancur dan naik ke langit. Kin bocah, sekarang kamu tahu seberapa kuat aku, kan? Kemampuan tidak bergantung hanya pada kultivasi. Pangong So membalik dan mendarat di kuali besar sambil mencibir. Jadi bagaimana jika kultivasimu jauh lebih padat daripada milikku? Harta karunku lebih baik daripada milikmu jadi aku bisa memukulmu dengan itu dan membuatmu mati dengan menyedihkan. Namun ketika dia melihat ke bawah, dia tertegun. Dia melihat kinmu berdiri di bawah kuali dan tidak bergerak. Tidak peduli sekeras apapun gaya isap mencoba menariknya, tubuhnya tidak terangkat satu inci. Bagaimana mungkin? Pangong So menatap dengan mata terbuka lebar sampai dia menyadari bahwa kinmu memegang bola logam seukuran jeruk keprok. Bola bundar itu tiba-tiba bergerak dan mengalir seperti air atau pasir. Pelet pedang. Pangong So langsung mengerti mengapa kuali besar itu tidak bisa menghisap kinmu. Berat pelet pedangnya harus sangat besar, membebani dia sedemikian rupa sehingga bahkan kuali yang dia tempa di kehidupan sebelumnya tidak bisa mengangkatnya. Bukankah pelet pedangnya hanya dua kaki? Jika aku tidak bisa menangkapmu, aku hanya harus membunuhmu. Pangong So tiba-tiba menyelam. Ketika dia menepuk telapak tangannya pada kuali besar, sebuah bunyi terdengar, dan lautan api keluar. Dimanapun berlalu, semuanya meleleh. Pasir dan batu berubah menjadi lava mendidih di seluruh reruntuhan. Kinmu menangkap pelet pedang. Pedang terbang halus yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan dengan cara free sword sebagai tuannya, mereka bergabung bersama. Dengan kedua tangan di pedang, Kinmu membelah lautan api yang menerkamnya. Dimanapun pedangnya lewat, api akan langsung padam. Kedua sisi padang pasir mencair karena panas, tetapi tempat di mana kekuatan pedang telah menyapu masih tertutup pasir merah. Sudut mata Kinmu berkedut. Api yang sesungguhnya sangat ganas, dan kekuatannya sangat kuat. Dia tidak tahu seperti apa api jahat itu. Pangongso berteriak keras, dan perubahan yang tidak normal terjadi pada tubuh jasmaninya. Sayap tumbuh dari aksila, dan kakinya berubah menjadi cakar. Api dituangkan ke bawah untuk melindungi tubuhnya dari kuali di atasnya. Sayapnya berwarna keemasan, dan bulu-bulu berdentang ketika saling bertabrakan ketika sayapnya terbuka. Bulu emas menembak ke arah Kinmu ketika sayapnya bergetar. Dengan angin dan guntur, bulu-bulu seperti pedang mengiris udara seolah-olah badai mengamuk. Tangan Kinmu saling silang, dan pedang carefree langsung terpecah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi 8.000 pedang terbang yang menaris seperti sungai yang panjang. Sungai pedang yang luas dan perkasa mengalir menuju Pangongso. Pangongso tidak stabil di udara ketika dia menyerang. Bulu pedangnya terbang untuk menyambut sungai pedang, dan suara tabrakan yang tajam terdengar tanpa henti. Setelah bentrokan itu, Pangongso berteriak dengan ketakutan ketika dia berdiri telanjang dengan bulu pedang patah di lantai. Bulunya dipotong oleh Kinmu, dan hanya dua sayap telanjang yang mengepak di sampingnya. Api yang telah turun untuk melindunginya dari kuali besar miliknya cukup terkenal dan disebut kafan api-api nyala api. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan dan terus-menerus dapat mengalihkan serangan musuh ke arah kuali besar. Selain itu, kekuatan api surgawi yang menyala juga menakjubkan. Senjata roh lemah apapun akan berubah menjadi abu. Namun Kinmu baru saja memecahkan Blazing Divine Fire's Road dan bahkan memotong semua bulunya. Orang ini bahkan bisa menghancurkan api iblisku yang menyala-nyala, jadi dia memang sedikit lebih kuat dariku. Saya bukan lawannya. Begitu Pangongso menyadarinya, dia tidak ragu dan melompat ke atas. Dia memilih kuali besar, mendorongnya ke tanah dan memilih melarikan diri lewat sana. Tapi sebelum dia bisa terowongan ke pasir, Kinmu menangkap kaki kuali dan mengangkatnya sambil tersenyum. Grandmaster, kemana kamu pergi? Pangongso berubah menjadi cahaya hitam untuk melarikan diri di atas pasir. Kinmu membuang kuali besar, dan tubuhnya juga tiba-tiba berubah menjadi bayangan untuk bergerak melalui tanah. Setelah beberapa saat, pasir memenuhi udara ketika keduanya pecah 3000 yard jauhnya. Pangongso mengambil dua langkah panik ketika bulu-bulu jatuh ke tempatnya setelah tumbuh di tubuhnya sekali lagi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya untuk terbang ke langit. Bersaing dengan kecepatan denganku. Kinmu mengeksekusi heaven pilfering divine legs, dan dia tidak perlu menggunakan mantra atau seni surgawi untuk melangkah ke udara. Manusia dan burung saling mengejar di udara. Setelah beberapa saat, burung besar itu dipukuli menjadi ayam telanjang dan jatuh dari langit. Sebelum Pangongso bisa mendarat di tanah, trompet gajah terdengar dari mulutnya. Otot-otot di kepala dan wajahnya tumbuh gila sementara lehernya retak dan dua kepala lagi tumbuh, mengubahnya menjadi patung dewa berkepala tiga yang memiliki kepala gajah. Tubuh jasadnya membengkak dan mencapai ketinggian 20 meter. Dengan kekuatan tanpa batas, dia mengayunkan pukulan lurus ke arah Kinmu yang mengejarnya. Dengan tiga kepalanya, dia berteriak, Kin bocah, mati. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan, dan kekuatan tubuh surgawi tubuh jasmani meledak. Angin puyuh seperti pisau meledak di sekitar mereka dan menyapu pasir dan batu ke udara. Pria gajah berkepala tiga batuk darah, dan tubuhnya terbang mundur. Kinmu mengejar, tapi sebelum dia bisa mencapai Pangongso, dia melihatnya gemetaran untuk kembali ke bentuk aslinya. Pangongso melompat ke udara, dan bunga lotus mekar di bawahnya. Itu sekitar tiga meter. Pangongso melompat ke dalamnya, dan Kinmu melihat lotus itu menutup kelopaknya sebelum menghilang dengan orang di dalamnya. Kinmu tercengang. Metode teleportasi. Tidak seperti itu. Saat dia memikirkan itu, tiba-tiba bunga teratai muncul dari padang pasir sejauh belasan mil jauhnya dan mekar dengan tenang. Kinmu bergegas dengan ki vitalnya meledak. Dengan sebuah gerakan, pelet pedangnya bergerak maju. Ketika jarinya berputar dengan cepat, dia membuat pelet pedang di depannya pecah, dan 8.000 pedang terbang berubah menjadi arus kuat yang melaju kencang ke depan, mencapai lotus selangkah lebih awal darinya. Bentuk pedang spiral. Kecepatan cahaya pedang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Kinmu yang berlari dengan kecepatan penuh. Itu mencapai lotus dalam sekejap. Teratai mekar dan Pangongso melompat keluar dari bunga. Dia mengambil selembar kain hitam dengan tergesa-gesa, lalu setelah mengibaskannya di angin, dia melompat ke kain. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya merobek-robek teratai dan menenggelamkan kain hitam. Tetapi meskipun robek, Pangongso telah menghilang sekali lagi. Kinmu mendarat di tanah dan melihat sekeliling. Di atas kepalanya, 8.000 pedang telah berbaris membentuk lingkaran dengan ujungnya mengarah keluar. Tidak peduli ke arah mana Pangongso keluar, dia akan menerima serangan paling sengit. Namun gurun itu tenang. Setelah Pangongso pergi ke kain, dia tampaknya telah menghilang dari dunia. Jauh dari sana, badai pasir mengamuk. Kapal matahari dan naga pasir yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di antara kilatan petir dan ledakan guntur di dalamnya. Matahari hitam terlempar dengan kekuatan yang mengguncang dunia melalui badai pasir dari waktu ke waktu. Gelombang energi dari itu bahkan mencapai kinmu dari waktu ke waktu dan membentuk tornado yang menyapu pasir merah ke langit. Sulit untuk melihat jauh. Di depan badai pasir adalah sosok kecil Eternal Peace Imperial Preceptor. Tapi kinmu tidak memperhatikan pertempuran di sana. Tiba-tiba dia menginjak tanah, dan padang pasir bergetar. Angin puyuh kecil menyapu pasir untuk membentuk Raksasa, pasir yang tingginya 4-5 kaki. Kinmu juga telah mempelajari tentousan spirit natur teknik, tapi dia tidak seperampil murid-murid istana surga sejati. Di mana panggung so bersembunyi. Dia bertanya. Raksasa, pasir halus mengangkat tangannya ke titik. Kinmu melihat ke arah itu, tapi dia tidak melihat apa-apa. Mata cinabar surga. Tanda-tanda formasi berputar di matanya, dan ketika dia melihat lagi, dia sedikit terkejut. Dia bisa melihat garis lurus yang tidak signifikan di udara bepergian dengan angin dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Angin dan pasir di sekitarnya sangat kuat, tetapi garis halus itu tidak bengkok sama sekali. Agak aneh. Kinmu meningkatkan kecepatannya dan datang ke garis halus itu. Dia melihat bahwa itu bukan garis, tetapi cermin yang sangat tipis sehingga tidak memiliki ketebalan. Itu setinggi manusia. Panggung so telah menggunakan teknik pantom ilusion dari Great Education Heavenly Devil Scripture untuk berubah menjadi bayangan hitam untuk memasuki cermin itu. Kinmu terperangah. Dia mengambil pedang terbang untuk menusuk cermin sambil memuji. Grandmaster, tidak heran kau bisa selamat sampai sekarang. Panggung so melihatnya, dan ekspresinya berubah sangat. Dia melemparkan tali dari cermin dan memanjat keluar dengan bantuannya. Pedang Kinmu menembus cermin, menghancurkannya menjadi potongan-potongan. Namun, Panggung so sudah keluar dengan tali dan menghilang. Seni surgawi apa ini? Kinmu memeriksa sekitarnya dengan mata cinabar surga, tetapi tidak bisa menemukan jejak Panggung so. Tiba-tiba, hatinya bergetar, dan dia mengambil sepotong cermin dan memindahkannya. Dia kemudian sekali lagi menemukan Panggung so. Dia melihat Panggung so sudah naik ke udara. Ujung talinya memiliki kait yang tersangkut di awan. Dari kelihatannya, Panggung so tampaknya berencana bersembunyi di awan. Namun yang aneh adalah bahwa ia dan tali itu tampaknya tidak terlihat dan tersembunyi di ruang aneh di cermin yang entah bagaimana tumpang tindih dengan dunia nyata. Tali itu bisa menggantung di ruang dunia nyata, tetapi bahkan mata surga cinabar tidak bisa melihatnya. Grandmaster benar-benar menjadi mahir dalam melarikan diri untuk hidupnya, seru Kinmu. Dia memegang cermin di satu tangan sambil menjentikan jarinya dengan yang lain. Cara friswot terbang keluar dan bergegas ke langit, mengiris tali yang tak terlihat di bawah awan putih. Kinmu meraih cermin lain dan membuangnya, tepat di tempat Panggung so jatuh. Dengan bunyi gedebuk, dia mendarat di dalamnya, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Kinmu yang berada di luar cermin. Grandmaster, bisakah kita bicara sekarang? Kinmu meraih cermin dengan senyum. Bab 474 Panggung so berdiri di tengah cermin. Dia melihat semua permukaan yang rusak dan potongan-potongan yang hancur seperti tanah transparan yang pecah dengan jarak yang tidak dapat dilewati antara setiap bagiannya. Cerminnya adalah harta yang tidak biasa yang dia terima dari Great Ruins. Dunia di dalam cermin bisa tumpang tindih dengan dunia nyata, dan tidak ada yang akan menemukannya. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa dia tidak bisa menggunakan seni surgawi saat di dalam. Di masa lalu, Panggung so selalu menggunakan harta ini sebagai alat untuk melarikan diri, jadi dia tidak pernah berharap bahwa suatu hari akan datang ketika dia akhirnya terjebak di cermin. Tidak mungkin lagi baginya untuk melarikan diri. Kinmu telah memotong talinya sehingga satu-satunya jalan keluar adalah melompat keluar dari cermin, tetapi jika dia mencobanya, dia akan tertusuk jantung tempat dia berdiri. Sekte Master Kin tidak ada di sini untuk membunuh saya, tetapi untuk berbicara. Panggung so menyerah pada gagasan untuk melarikan diri dan bertanya, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Kinmu memandang Panggung so di cermin dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kapan aku punya kesempatan? Saat kamu melihatku, kamu ingin bertindak keras dan bahkan membunuhku, jadi aku hanya bisa membalas. Sebenarnya, ketika kita baru saja bertemu, bukankah aku mengatakan seorang teman dari jauh datang untuk melihat Anda dan bukankah itu suka cita? Anda seharusnya tahu saya datang untuk mengingatkan kembali tentang masa lalu dengan Anda dan tidak membunuh Anda. Jadi untuk apa semua ini? Panggung so hampir muntah darah. Itu dengan jelas mengatakan bahwa seorang teman dari jauh datang menemui Anda, jadi mengapa Anda tidak keluar untuk mati? Kapan dia bilang bukankah itu menyenangkan? Namun, sekarang bukan saatnya untuk berdebat tentang pilihan kata. Karena hidupnya telah mendarat di tangan bocah itu, yang terbaik adalah mengikuti keinginannya. Chult Master Kin adalah bangsawan, baik hati, dan berwawasan luas yang selalu saya kagumi. Adik kecil ini hanya bercanda dengan Anda sebelumnya, saya hanya ingin melihat keterampilan dan kekuatan Chult Master. Anda memang luar biasa, saya benar-benar dimenangkan. Panggung so menghapus darah yang menetes dari sudut mulutnya dan duduk sambil tersenyum. Agar Chult Master melakukan perjalanan sejauh ini di sini, aku ingin tahu apa yang ingin kamu diskusikan. Dewa itu di belakangmu, Kinmu mengangkat cermin dengan wajah penuh senyum. Imperial Preceptor dan aku ingin bertemu dengannya dan memberi penghormatan kepada pendahulu yang sakral ini. Aku ingin tahu apakah Grandmaster akan memberi kita kesempatan. Wajah Panggung so sedikit berubah. Dewa di belakang punggungnya tidak lain adalah dewa yang muncul ketika dia mengeksekusi dukunnya dengan memberi hormat kepada jiwa. Kinmu bertanya kepadanya lokasi dewa itu pasti tidak menghormati dia. Dia sedang bersiap untuk mengumpulkan kekuatan untuk menyingkirkan dewa itu. Kultus Master Kin, Kaisar Manusia Kin, bagaimana saya tahu keberadaan seperti itu? Panggung so langsung tertawa. Kamu tahu seperti apa kemampuanku? Keberadaan yang sangat kecil sepertiku, Kultus Master bisa mengalahkan dua dengan satu tangan jadi bagaimana aku bisa mengenal dewa? Adapun lokasinya, itu sesuatu yang lemah seperti aku tidak akan bisa tahu. Kultus, tolong pikirkan. Kinmu mengangkat cermin dan menikam pasir dengan pedangnya. Dia berkata dengan acu tak acu, Grandmaster mengatakan dia tidak tahu dewa, tapi itu jelas bohong. Jika Anda tidak tahu dewa, bagaimana Anda bisa mengundang orang-orang dari surga tinggi untuk berurusan dengan saya? Bagaimana Anda bisa memikat Su Seng Hua keluar? Jika Anda tidak mengenal dewa, bagaimana Anda bisa mengenali ibu tua surga sejati? Grandmaster, kamu dan aku bukan anak-anak, jadi jangan bertele-tele. Kamu memang tidak memiliki hak untuk mengenal dewa, tetapi orang di belakangmu, dan kamu harus sangat dekat dengannya. Penampakan dewa yang muncul di belakang Anda ketika Anda memberikan penghormatan, bahwa dewa harus menjadi tuan atau Grandmaster Anda, kan? Panggung so memandangi pedang yang menusup pasir, dan wajahnya berkedip-kedip cerah dan gelap. Tiba-tiba, dia berdiri dan mondar-mandir di cermin saat dia membuat keputusan yang sulit. Semua orang mengatakan dia adalah pendiri Istana Emas Roland, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada orang lain yang terlibat di dalamnya. Saat itu, ketika dewa dengan siapa Panggung so memiliki hubungan yang mendalam, mendirikan Istana Emas Roland, kebetulan naga itu mendarat di tangannya. Ada banyak peristiwa memalukan di masa lalu. Dia tuanku, Panggung so berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat kinmu yang berada di luar cermin. Tebakanmu benar, alasan mengapa aku memiliki koneksi dengan surga tinggi dan bisa mengenali surga tua ibu tua memang karena dia. Namun, aku akan menyarankanmu untuk tidak memprovokasi dia, dia terlalu jahat. Sudut matanya bergetar hebat ketika dia berkata dengan suara rendah, Sekte Guru harus tahu bahwa aku dianggap jahat, tetapi dibandingkan dengan dia, aku pucat menjadi tidak penting. Aku muridnya, tetapi setiap kali aku mengeksekusi jiwa menyembah mantra dukun, saya perlu meminjam kekuatannya. Anda tahu itu, kan? Setiap kali saya menggunakan mantra dukun, saya harus kehilangan beberapa umur. Hei hei, jika dia memperlakukan bahkan muridnya seperti ini, bagaimana dengan orang lain? Ini adalah mengapa saya tidak mau menggunakan seni dukun semacam ini. Ekspresi kinmu tidak bisa membantu mengubah. Panggung so benar-benar akan mengatakan seseorang itu jahat. Ini benar-benar kisah fantasi yang tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Dalam hal kejahatan di dunia ini, siapa yang bisa berada di atas Panggung so yang telah meracuni seluruh padang rumput dan membunuh banyak penggembala yang tidak bersalah. Aku juga tidak tahu nama aslinya. Aku hanya tahu apa yang dielewati, kata Panggung so. Orang lain memanggilnya dukun Dewa Kui. Aku pikir nama keluarganya seharusnya Kui, tetapi orang-orang dari garis keturunan kita jarang mengungkapkan nama dan nama keluarga mereka yang sebenarnya, jadi nama keluarganya mungkin juga tidak nyata. Dukun Dewa Kui. Kinmu tertegun. Kui memang sebuah nama keluarga, tetapi Kui Dewa Dukun Kui juga tidak bisa menjadi nama keluarga. Kui dengan sendirinya bisa berarti telinga atau hantu. Mungkinkah itu bukan nama keluarga tetapi nama sebuah ras. Jika itu yang terjadi, Dukun Dewa Kui harus menjadi hantu. Namun, sangat tidak mungkin bagi Chultmaster untuk menemukannya, kata Panggung so. Dia datang dari dunia lain dan pergi lebih awal dalam hidupku yang pertama. Kinmu dengan hati-hati memeriksa wajah Panggung so dicermin, tetapi yang lain sepertinya tidak memalsukannya. Kultus Master Kin, tidak perlu meragukan saya. Tidak perlu bagi saya untuk berbohong kepada Anda. Saya sekarang di tangan Anda dan hidup dan mati saya berada dalam genggaman Anda. Saya tidak akan mendapatkan apapun dengan berbohong kepada Anda. Kinmu merenungkannya sejenak dan tersenyum. Grandmaster, kamu berbohong padaku lagi. Kapan aku berbohong padamu? Panggung so bertanya tanpa daya. Jika dia benar-benar pergi, mengapa kamu masih bisa melakukan mantra pemujaan jiwa? Penampakan di belakangmu, bukankah itu penampakan roh primordialnya? Kinmu tersenyum. Apakah kamu pikir aku akan percaya dia memiliki kemampuan untuk memproyeksikan roh primordialnya dari dunia lain? Jika dia memiliki kemampuan ini, para dewa di batas atas tidak perlu melalui begitu banyak dengan terlebih dahulu mengirim tubuh jasmani mereka yang membatu dengan perintah untuk para dewa surga tinggi untuk mengaktifkan artefak surgawi yang menghancurkan dunia. Ekspresi Panggung so langsung berubah. Kinmu memandang pemuda yang bahkan lebih muda darinya dan berkata dengan santai, selain itu, ia juga bisa merasakan panggilan Anda dan memproyeksikan penampakannya untuk membantu Anda membunuh orang lain dengan memberi hormat kepada mereka. Saya tidak berpikir seorang dewa akan menjadi itu gratis dan saya tidak berpikir mantra saman pemuja jiwa akan dieksekusi seperti ini. Bagaimana jika suatu hari dia dalam suasana hati yang buruk dan memutuskan untuk tidak memproyeksikan penampakannya, tidakkah Anda akan dirugikan olehnya saat itu? Semua orang pintar, jadi katakan yang sebenarnya dan aku akan membiarkanmu hidup. Ekspresi Panggung so berkedip. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan. Seperti yang diharapkan dari Chult Master Kin, orang yang aku pandang sebagai musuhku. Tidak mudah untuk menipu kamu. Itu benar, dia tidak pergi. Dia berencana untuk pergi, tapi aku bersekongkol melawannya dan melukainya dengan parah sebelum membawanya pergi roh primordialnya. Kinmu menatapnya dengan mata terbuka lebar karena takjub. Senyum Panggung so penuh kebanggaan. Sebagai guru, demikian juga muridnya. Apapun yang diajarkan padaku, aku mempelajari semuanya dan bahkan melampaui dia. Namun hal lama itu tidak pernah mengajarkan metode menjadi dewa bagiku. Pada waktu itu, aku sudah tua dan hampir mati dalam beberapa tahun, tetapi dia tidak pernah menganggap hubungan kita sebagai tuan dan murid. Huff, karena dia ingin aku mati, aku memilihnya untuk mati terlebih dahulu. Jadi ketika dia akhirnya siap untuk meninggalkan dunia ini dan batas atas memproyeksikan sinar surgawi untuk menerimanya, aku mengambil langkah. Dinginkan bangkit di hati kinmu. Panggung so tersenyum dan berkata, saya menggunakan seni surgawi yang ia ajarkan untuk mengganggu sinar surgawi penerima, membaginya menjadi dua. Kultus Master Ki, Anda mahir dalam seni teleportasi, jadi ketika seni teleportasi Anda akan dibagi menjadi dua, akan seperti apa akhir hidupmu. Hati kinmu berdebar melawan tulang rusuknya. Aku juga akan terpecah menjadi dua. Menerima sinar surgawi tidak berbeda dari seni surgawi teleportasi, dengan satu-satunya perbedaan adalah dalam pemisahan tubuh jasmani dan roh primordial. Panggung so sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia berbicara dengan santai. Saya menggunakan mantra dukun untuk mengorbankan murid saya dan membagi sinar dewa penerima menjadi dua. Tubuh jasmani dan roh primordial Tuhan saya, dukun dewa kui, langsung berpisah dan jatuh dari cahaya surgawi penerima. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Murid saya telah lama mengantisipasi kematian saya sehingga ia dapat mengambil alih posisi saya, jadi saya menyingkirkan mereka berdua pada saat yang sama. Tanpa tubuh jasmani, roh primordial saman gat kui mudah dikendalikan ketika saya menanam bak jiwa di dalam dirinya. Kinmu merasakan rambutnya berdiri tegak, dan dia menghela nafas. Grandmaster, kamu bilang saman gat kui itu jahat, tapi di mataku, dia mungkin tidak seburuk kamu. Panggung so menggelengkan kepalanya. Kamu melebih-lebihkan aku. Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia. Dia adalah kejahatan sejati. Bahkan setelah terlalu lama terperangkap, tubuh jasmaninya belum mati, dan roh primordialnya juga baik-baik saja. Bahkan hampir pecah melalui segel saya beberapa kali setelah saya menggunakannya untuk menemukan mantra pemujaan jiwa mantra. Kultus guru tidak mengharapkannya, kan? Dalam kehidupan pertama saya, saya adalah salah satu eksistensi teratas di dunia ini, seorang praktisi kuat yang dekat dengan tingkat dewa. Mungkin saya telah bereinkarnasi terlalu sering, dan keinginan saya untuk meningkat telah lelah, tetapi sikap saya saat itu tidak kalah dengan Chult Master Kin. Kinmu mengangguk. Itu benar. Kemampuan Grandmaster luar biasa. Meskipun kamu mempelajari teknik dari sekte dan tempat suci lainnya, mantra dukunmu adalah keterampilan terkuatmu. Mereka diakumulasikan dari kehidupan pertamamu dan teknik lain yang kamu pelajari dalam hidup berturut-turut adalah hanya mendekorasi apa yang sudah sempurna, mereka tidak banyak berguna bagi Anda. Jika Anda fokus pada penelitian mantra dukun Anda, prestasi Anda hari ini tidak akan seperti sekarang. Ekspresi pangongso menjadi suram dan suaranya redup. Jadi bagaimana jika aku bisa mengolah mantra dukunku sekuat apapun yang mereka dapat? Aku masih tidak bisa menjadi dewa. Setelah menyadari ini, aku mulai berjalan di jalan lain, mencoba menemukan jalan untuk menjadi dewa di tanah suci lainnya. Dan sekte. Sayang sekali bahwa mereka juga tidak memilikinya atau bahkan sepenuhnya memahami apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Pada akhirnya, itu adalah Chult Master Kinn, orang yang saya pandang sebagai musuh terbesar saya yang menyebarkan metode menjadi seorang dewa kepada publik, memberi saya harapan untuk akhirnya mencapai tahap itu. Anda benar-benar membuat saya menghela nafas tanpa akhir, tidak tahu harus berkata apa. Dia jatuh linglung, lalu tiba-tiba berkata, jika aku bertemu denganmu di masa pertamaku, kita mungkin bukan musuh. Kita bahkan mungkin berteman. Kinn mu tersipu dan tertawa. Grand Master, jangan bercanda, aku sama sekali tidak jahat. Di mana kamu menyembunyikan tubuh jasmani saman Gat Kui dan di mana kamu menekan roh primordialnya. Jika aku memberitahumu, apakah kamu tidak akan membunuhku dan membiarkanku pergi seperti itu? Aku bisa bersumpah pada Earth Count. Kinn mu berkata dengan tegas. Pangong So menggelengkan kepalanya. Kultus Master, jangan bercanda. Kinn mu tertawa keras dan melambaikan tangannya. Jika kamu tidak ingin membuat sumpah untuk Kaun Bumi, maka mari kita membuat sumpah untuk roh primordial saman Gat Kui. Jika kamu menentang sumpah dan memberi saya lokasi palsu, kamu akan mati tiba-tiba ketika kamu bertemu dengannya. Itu akan sama bagi saya, jika saya tidak membiarkan Anda pergi, saya akan segera mati ketika bertemu dengannya. Bab 475 Pangong So bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti. Saran Kinn mu memang tulus, tetapi juga sangat licik. Jika Pangong So menentang sumpah, itu akan sama dengan membuat jiwanya menyembah dukun tidak berguna. Jika dia mengeksekusinya, dia akan segera mati. Ketika seni itu menjadi tidak berguna, kemampuannya tidak lagi menakutkan. Seni surgawinya juga akan punah dan tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Tingkat ancaman dan keberadaan Pangong So akan sangat rendah. Sebenarnya, alasan mengapa Kinn mu bisa menjadi tandingan untuk Pangong So dan bisa mengalahkannya dengan menyedihkan adalah karena mantra pemujaan roh dukun tidak bekerja padanya. Jika dia berhadapan dengan orang lain, bahkan jika mereka adalah satu atau dua bidang yang lebih tinggi darinya, mereka masih akan mati di bawah seninya. Tidak ada hasil akhir yang lain. Hanya Kinn mu yang namanya palsu bisa menahan serangan terkuat Pangong So, memaksa yang lain untuk melawannya secara normal. Baik, Pangong berkata tanpa ragu-ragu, mari bersumpah pada saman Gat Kui. Dia segera mengeksekusi mantra pemujaan jiwa, dan sebuah altar muncul di belakangnya. Di atasnya adalah penampakan dukun Gat Kui. Keduanya segera bersumpah kepada saman Gat Kui, dan masing-masing menganalisis sumpah yang lain untuk melihat apakah ada kekurangan. Mereka langsung menemukan bahwa mereka sangat pintar dan tidak ada banyak kekurangan yang tersisa, dan beberapa yang tersisa adalah jebakan. Rubah tua, kecil ini. Mereka berdua mengutup diam-diam di hati mereka. Pangong So menghela nafas dengan gemetar dan berkata, Aku menyembunyikan tubuh jasmani saman Gat Kui di gunung yang di sisi paling selatan reruntuhan besar. Roh primordialnya ditekan di sisi utara gunung Yin. Jika kau pergi kedua tempat itu, Anda akan menemukannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kinmu di luar cermin. Kultus Masterkin, kamu harus memenuhi janjimu. Kamu seharusnya meletakkan segel, kan? Kenapa kamu tidak membicarakannya? Pangong So tersenyum padanya dengan cara yang tidak terlalu ceria. Kultus Guru, sumpah di antara kita tidak menyebutkan ini. Terlebih lagi, bahkan jika saya katakan, apakah Anda percaya padaku? Kinmu menguap, masih penuh senyum. Aku tidak berani percaya. Tapi aku mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu bukan berarti bahwa pengajar kekaisaran perdamaian abadi tidak akan membunuhmu. Pangong So tertawa keras dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam yang keluar dari cermin dan kembali ke bentuk aslinya. Dia tersenyum dan berkata, pengajar imperial perdamaian abadi sedang bertarung dengan ibu tua surga sejati, dan mereka berdua saat ini berada pada tahap yang paling penting. Kemampuan mereka setara satu sama lain dan kemenangan sulit ditentukan. Dia berjalan dua putaran di sekitar Kinmu, lalu tiba-tiba menyerangnya sambil tertawa. Sekte Master Kin, sumpah di antara kami adalah bahwa kamu membiarkanku pergi dan tidak membunuhku, tetapi sumpah itu tidak mengatakan aku tidak bisa mengambil kesempatan ini untuk menyerangmu. Ekspresi Kinmu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat pindah kembali. Pangong So menyerang dengan panik sambil tertawa keras. Semua gerakan dan bentuknya dieksekusi sesuka hatinya, dan penghinaan yang dia rasakan sebelumnya lenyap. Kinmu merasa sulit untuk bertahan. Perbedaan di antara mereka tidak besar, jadi jika Pangong So terus menyerang dan dia terus bertahan, Pangong So akan menang, dan keuntungannya akan terus meningkat. Pada akhirnya, Kinmu mungkin akan mati di bawah tangannya. Grand Master, Kinmu tiba-tiba menarik pedangnya dan membalas dengan senyum. Sumpahku mengatakan untuk tidak membunuhmu, tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak dapat memutuskan lengan atau beberapa kaki. Jangan khawatir, adik, aku mahir dalam seni penyembuhan, jadi bahkan jika aku memotong dari kepalamu, aku bisa memastikan kamu akan selamat. Paling-paling aku akan menghubungkan kepalamu dengan tubuh babi. Pangong So hampir mendapatkan lengannya diiris dan segera jatuh kembali, kemarahan mengalir deras ke hatinya. Kamu keparat. Kamu keparat. Kinmu juga sangat marah. Bukankah kamu juga menyembunyikan rencanamu? Menunggu rencana untuk menipuku. Pangong So menghindar di sana-sini dengan tergesa-gesa, lalu menepuk-nepuk tas tautinya, dan sebuah kotak pedang terbang keluar. Pedang terbang mengjulang tinggi ke langit dan berubah menjadi tulisan ke-6 Daoswot. 7 Teratai Emas Yang Tidak Biasa, Kesenangan Dinasti King Yang Murah Hati. Ini adalah keterampilan pedang Seven Stars Realm dari Daos Sex Daoswot. Pedang itu terbang menjadi tujuh bintang, dan mereka berubah menjadi teratai yang menampung lima elemen dan menerima matahari dan bulan. Seni ini anehnya memiliki kekuatan besar. Kinmu berteriak dan menggunakan tulisan ke-6 Daoswot. Dua keterampilan pedang bertabrakan, dan Pangong So terbang mundur. Dia tiba-tiba terowongan ke tanah, dan Kinmu bergegas maju sambil berteriak keras, Fatih Dragon, aku akan melukainya dan kamu membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia juga menggali tanah. Jauh dari sana, Kilin Naga selalu mengawasi tanpa mendekat. Ketika dia mendengar perintah Kinmu, dia bergegas panik. Tepat ketika dia datang ke tempat Kinmu dan Pangong So menghilang, padang pasir meledak 10 mil jauhnya ketika dua sosok bergegas ke langit. Tepat ketika Naga Kilin bergegas, mereka berdua berlari dengan rune teleportasi dan menghilang. Ketika mereka berdua muncul kembali, mereka berada lebih dari 10 mil jauhnya sekali lagi. Lampu pedang berdentang saat mereka bertabrakan. Dua orang ini yang sama-sama mahir melarikan diri untuk kehidupan mereka jadi bagaimana aku bisa mengejar mereka. Naga Kilin menggerutu. Ketika dia akan mengejar mereka lagi, angka Kinmu dan Pangong So menghilang sekali lagi. Pedang memenuhi langit dengan percikan api, menyebabkan cahaya darah menyebar. Cult-cult, berhentilah berlari ke depan. Naga Kilin memandang ke depan, dan ekspresinya berubah sangat. Dia berteriak, ini adalah medan perang imperial preceptor dan true heaven old mother. Kinmu mengejar Pangong So yang hanya berpikir untuk melarikan diri seumur hidupnya. Dengan gigi terkatup, dia bergegas ke badai pasir. Kinmu juga datang di mana angin bertiup kencang, menyapu pasir untuk membentuk badai pasir yang mengerikan. Petir menyambar dan guntur meledak di badai pasir sementara pasir, seperti senjata roh kecil yang tak terhitung jumlahnya, hampir mematahkan kulitnya. Itu sangat menyakitkan. Tubuh Tuan Naga sejati. Kinmu berteriak. Dia menunjukkan hasil penggabungan teknik sembilan naga raja dan teknik overload tubuh Tri Elixir. Kivitalnya seperti naga yang melilit tubuhnya. Pembuluh darahnya mengalir dengan sangat cepat tanpa henti. Otot-ototnya meledak seperti kilat dan guntur ketika mereka bergerak. Pasir angin menerpa tubuhnya dan memantul ke sana. Dia tidak merasa sakit lagi. Dua sinar cahaya ditembakkan dari matanya, dan sebelum pasir bisa masuk ke matanya, sinar itu menguap oleh cahaya suci. Kinmu melihat sekeliling, tapi tatapannya tidak bisa melihat jauh. Namun, Pangongso tidak jauh. Kinmu segera pergi untuk menyerangnya. Di bawah kaki Pangongso ada perisai besar dengan tanda kura-kura. Mereka bersinar, dan pola kulit penyu yang luar biasa muncul di sekitar tubuhnya, melindunginya dengan lapis demi lapis pertahanan. Jumlah harta yang dia miliki tidak terbayangkan. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor menyerbu istana emas, Pangongso harus mengambil sebagian besar harta roh yang telah dikumpulkannya selama 10 ribu tahun. Perisai pola kulit penyu jelas merupakan harta yang luar biasa kuat. Kedua pria itu merasa sulit menstabilkan diri mereka dalam badai pasir yang begitu dahsyat, dan tubuh mereka tersapu oleh angin yang menakutkan. Bahkan senjata roh mereka tidak bisa terbang terlalu jauh atau mereka akan tersapu. Petir menyambar di padang pasir dan mendarat di sekitar mereka berdua. Tiba-tiba, denyut nadi yang menakutkan datang menyapu, dan keduanya bergetar hebat sebelum dijentikkan ke atas. Itu adalah fluktuasi ruang yang kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah. Tubuh mereka juga kadang-kadang ditarik keluar dan kadang-kadang diperas, berubah dari delapan kaki menjadi hanya lima kaki tingginya. Itu tak tertahankan. Suara mendesing. Matahari hitam besar menggulung melewati mereka, masih melonjak karena panas, menyalakan pasir dan angin di sekitarnya. Api berubah menjadi tornado api yang sangat cepat dan keras. Kinmu dan Pangongso tidak bisa menstabilkan tubuh mereka dan hanyut ke dalamnya. Tornado api tebal yang tak tertandingi berputar cepat dan mendorong mereka ke langit. Ding, ding, ding. Pedang itu berbenturan lebih dari seratus kali sampai tebasan horizontal tiba-tiba membelah tornado api. Tubuh Kinmu dan Pangongso berputar dengan cepat, Tetapi sebelum mereka bisa menstabilkan diri mereka sendiri, seekor ular pasir setebal 300 meter mengeluarkan raungan memekakan telinga sebelum menerkam mereka dengan mulut terbuka lebar. Kinmu berlari dengan panik sementara Pangongso jatuh melalui udara di sisi lain. Dia nyaris tidak menghindari ular pasir yang sangat tebal dan mendengar gemuruh dari ketika ular pasir itu menembus tanah, menyebabkan mereka berdua muntah darah dari getaran. Surga sejati pertempuran ibu tua dan perdamaian abadi guru terlalu ganas. Mereka tidak tahan bahkan setelah gempas susulan yang ditimbulkan oleh kedua dewa dan bisa mati kapan saja dalam badai pasir. Pangongso bergegas keluar dari badai pasir setelah menghindari ular pasir. Namun, pada saat itu, langkah kaki memekakan telinga terdengar. Kinmu dan Pangongso jatuh linglung. Sebuah tanah besar bergerak di padang pasir. Dimanapun berlalu, ruang akan melengkung dan menciptakan riak dari getaran. Ruang biasanya tidak bisa dilihat tetapi setelah dihancurkan oleh sun sip, orang benar-benar bisa melihat riaknya. Lari, Pangongso berteriak tetapi suaranya tenggelam dalam badai pasir. Kinmu mencoba lari, tetapi bahkan ketika dia mengeksekusi Cripples Heaven Pilfering Divine Legs, dia tidak bisa berlari cepat. Anginnya terlalu kencang. Aura dewa yang sangat kuat mengalir deras, dan mereka berdua memuntahkan darah dari benturan. Bahkan True Dragon Overload Bodi Kinmu dan Perisai Kura-Kura Pangongso tidak bisa menahannya. Kita harus tahu bahwa kedua budidaya mereka pasti di puncak Seven Stars Realm. Mereka hanya satu langkah jauhnya dari alam makhluk surgawi, tetapi aura dewa dari badai pasir terlalu kuat. Bang, bang. Kinmu terjebak di kaki kapal Sun dan tidak bisa bergerak. Wajahnya berkerut beberapa kali dari angin, dan riak di angkasa tiba-tiba meregangkan tubuhnya menjadi lebih dari 20 kaki. Kinmu merasa otaknya menjadi halus dan tajam. Bahkan pandangannya menjadi aneh. Di sebelahnya adalah Pangongso yang juga ditarik ke dalam mie panjang sambil memegangi kaki kapal Sun dengan sekuat tenaga. Setelah gelombang itu, kekuatan angin berkurang, dan tubuh mereka bangkit kembali. Kinmu mengangkat pedang dengan kedua tangannya untuk berputar dengan cepat, menebas kaki kapal Sun menuju lawannya. Pangongso menginjak kulit Kura-Kura dan mengangkat pedangnya untuk bertahan. Dia kemudian mendengus, dan luka dalam terbuka di kakinya. Ledakan. Riak datang dari Sun sip lagi dan riak ini meledak keluar, memantul mereka berdua dan memeras mereka menjadi bola bundar. Pada saat itu, Kinmu melihat cahaya pedang mengiris badai pasir. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan ke Sun sip di antara riak-riak yang mengerikan, dan cahaya pedangnya membelah kepala True Heaven Old Mother yang berada di antara empat pilar. Namun, True Heaven Old Mother mengungkapkan senyum kejam pada saat itu, dan matahari hitam besar datang ke belakang Imperial Preceptor. Matahari hitam menghancurkan hampir semua yang ada di Sun sip dan menggulingkan ujungnya, membalik Sun sip untuk jatuh beberapa kali sebelum berhenti. Kinmu terangkat oleh badai yang mengerikan, yang masih melonjak dengan panik, menyapu dan menelan lebih banyak gurun yang menyala-nyala. Bahkan Naga Kilin tersapu ketika dia berjuang tanpa daya. Namun, tak lama kemudian, dia dan Kinmu mengundurkan diri dari nasib dan membiarkan badai menghempaskan mereka. Bab 476 banding 476 Setelah badai, Kinmu merangkak keluar dari bukit pasir yang tinggi dan melihat sekeliling. Di matanya ada gurun yang sunyi dan sunyi. Hanya ada bukit pasir dalam bentuk sisik yang tersisa setelah topan melanda. Kapal Sun besar itu hancur berkeping-keping, benar-benar hancur. Jelas bahwa kekuatan serangan terakhir True Heaven Old Mother telah sangat kuat. Dia memiliki mentalitas membawa Eternal Peace Imperial Preceptor turun bersamanya ketika dia telah mengeksekusinya. Ini telah menyebabkan kapal Sun hancur juga. Api di padang pasir telah menghilang. Meskipun pasir masih merah, api yang membakar orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar tidak lagi ada. Kinmu melihat kekejauhan, tetapi tidak melihat mereka dimanapun. Gurun yang terbakar telah padam. Dia tidak bisa menahan rasa kaget dan buru-buru mengangkat tangannya. Tanda api di kulitnya juga lenyap. Dia mengeluarkan beberapa cermin dan mengangkatnya ke atas dan ke bawah, tetapi dia masih tidak melihat tanda api. Surga sejati ibu tua sudah mati. Jantung Kinmu berdebar kencang. True Heaven Old Mother telah meletakkan api yang secara khusus ditargetkan pada orang-orang yang ditinggalkan dari Great Ruins. Tanda api akan muncul di wajah mereka yang melangkah ke padang pasir, dan semakin murni garis darah mereka, semakin banyak tanda api akan muncul. Sebagai contoh, tanda api Kinmu telah merayapi seluruh tubuhnya. Tapi True Heaven Old Mother telah mati, jadi api di padang pasir juga telah lenyap. Tanda api pada orang-orang yang ditinggalkan juga hilang. Puff! Puff! Salah satu bukit pasir jauh membelah, dan Naga Kilin merangkak keluar dari dalamnya sambil meludahkan pasir. Kinmu menyapanya dari jauh dan terpincang-pincang. Luka-lukanya sangat parah, tetapi bukan karena bertarung melawan Pangongso. Itu adalah dampak yang mengerikan dari serangan terakhir ibu tua surgawi sejati yang telah melukainya. Naga Kilin bergegas di depan Kinmu dan menurunkan ekornya. Kinmu menginjak ujungnya, dan Naga Kilin mengangkatnya untuknya meluncur turun ke punggungnya. Naga Kilin berlari ke sisi Sunsip. Kinmu duduk dan berteriak keras, Imperial Preceptor, kamu masih hidup. Aku di sini. Suara Eternal Peace Imperial Preceptor datang dari dekat, dan Kinmu melihat ke arah sumbernya. Dia melihat Eternal Peace Imperial Preceptor di bawah naungan batu besar. Kinmu meluncur dari belakang Kilin naga sambil tersenyum. Kamu terluka lagi. Tidak terlalu serius. Kerusakannya jauh lebih ringan daripada yang terakhir kali. Eternal Peace Imperial Preceptor menutup matanya seolah-olah dia sedang tertidur. Dia kemudian membuka satu mata untuk melirik ke belakang sambil berkata dengan lemah, surga sejati bunda tua memang kuat. Dengan meminjam kekuatan kapal matahari, dia melampaui para dewa surga tinggi. Kinmu melihat ke arah yang sama dengannya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Bingung, ia pertama-tama fokus pada perawatan lukanya sendiri. Setelah itu, dia ingin memindahkan Imperial Preceptor, tetapi dia menyadari dia tidak bisa melakukannya. Kultus Master, kamu tidak bisa mengangkat dewa, kata pengajar perdamaian kekaisaran abadi dengan senyum yang bukan senyum. Kinmu mengerti apa yang dia maksud dan datang untuk mengobatinya. Imperial Preceptor masih berencana untuk pergi ke High Heavens. Pengajar Imperial Perdamaian abadi menggelengkan kepalanya. Surga sejati ibu tua memiliki keuntungan tanah ketika kami bertukar pukulan sekarang, dan aku hampir kalah. Jika aku pergi ke surga tinggi, masih akan ada dewa di sana, dan itu adalah wilayah mereka. Itu akan menjadi lebih berbahaya daripada apa yang aku hadapi sekarang. Saya perlu menunggu sebentar untuk kaisar dan eksistensi tingkat Master Sekte lainnya untuk menjadi dewa juga. Ada banyak praktisi yang kuat di alam jembatan surgawi di Kekaisaran Perdamaian Abadi yang telah terjebak pada bidang itu selama bertahun-tahun. Penyebaran model aljabar luar angkasa untuk memperbaiki jembatan surgawi oleh Kinmu telah memberi mereka harapan untuk menjadi dewa. Kau membiarkan Grandmaster pergi, penanya Imperial Eternal Peace Imperial bertanya. Kinmu berbicara dengan serius sambil memeriksa lukanya. Aku sudah sepakat dengannya untuk tidak mengambil nyawanya, tetapi sangat sulit bagiku untuk menahannya tanpa membahayakan hidupnya. Kemampuan Grandmaster untuk melarikan diri tidak tertandingi di dunia ini, aku belum pernah melihat orang yang licin sebelumnya. Namun, saya cukup beruntung mendapatkan setengah dari kakinya. Dia akan bebas hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah di masa depan. Bahkan aku tidak bisa bertahan melawan mantra dukun jiwanya. Sangat sedikit orang yang tahu nama asliku, tetapi jika dia pergi ke River Tum untuk memeriksanya, dia bisa menemukannya. Nama kaisar juga dapat ditemukan, kata Eternal Peace Imperial Preceptor dengan sungguh-sungguh. Kinmu mengeluarkan banyak jarum perak dan mengubahnya menjadi landak besar. Menusuk jarum terakhir di jantung alisnya, dia tersenyum dan berkata, bagiku, Grandmaster tidak lagi khawatir. Dewa di belakangnya disebut Dewa Dukun Kui. Dia hilang dari Grandmaster yang merobek roh dan tubuhnya terpisah. Grandmaster menyembunyikan tubuh jasmaninya di gunung yang reruntuhan besar dan semangat primordialnya di gunung Yin. Selama kita menghapus roh primordial Dewa Dukun Kui, kita akan dapat menghancurkan mantra pemuja jiwa dukun pemujaan jiwa Grandmaster. Eternal Peace Imperial Preceptor meliriknya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Bagaimana jika Grandmaster selangkah lebih maju darimu dan merelokasi roh primordial Dewa Dukun Kui? Kinmu tertegun, lalu menamparkan paha Imperial Preceptor yang membuatnya menangis karena sakit. Kinmu buru-buru menarik kembali tangannya dan dengan cepat memperbaiki beberapa tungku pil semangat. Keahlian medis Grandmaster hebat, hanya sedikit lebih rendah dari milikku. Dia tidak akan mati bahkan jika dia kehilangan setengah kaki. Tetap di sini, aku akan melakukan perjalanan ke gunung Yin. Ingatlah untuk memakan obatmu tepat waktu. Eternal Peace Imperial Preceptor mengambil bed kurakura hitam dan melemparkannya kepadanya. Ambillah kalau-kalau ada sesuatu. Kinmu meninggalkan beberapa kantong air dan makanan sebelum melompat ke punggung naga Kilin dan pergi dengan cepat. Eternal Peace Imperial Preceptor bersandar pada batu besar dan berpikir untuk bangkit, tetapi dia pingsan setelahnya. Terengah-engah, dia tersenyum pahit. Aku terluka dalam keadaan seperti itu lagi. Untungnya, ketika Chultmaster, kecil ini, memasukkan manik-manik kurakura hitam ke tangan ibu surgawi sejati, dia tidak bergerak. Jika tidak, aku akan benar-benar dimainkan untuk kematian olehnya. Dia tidak bisa menahan perasaan stres pasca trauma. Kinmu telah mendorong manik kurakura hitam dan manik naga hijau ke tangan ibu surga lama benar berkali-kali untuk mengujinya. Namun, dia tidak menganggap bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor mungkin tidak sekuat yang dia harapkan. Orang itu penuh percaya diri pada Imperial Preceptor, bahkan melebihi Imperial Preceptor dalam dirinya sendiri. Saat berjalan di samping Kinmu, bahaya hanya terus bertambah banyak. Untungnya bocah itu hilang. Gunung Yin berbahaya, tetapi berada di sekitarnya bahkan lebih berbahaya. Eternal Peace Imperial Preceptor diletakkan untuk memulihkan diri. Pada saat itu, di balik batu besar tempat ia berbaring, pasir berputar-putar diam-diam dan perlahan-lahan berkumpul untuk membentuk raksasa pasir. Eternal Peace Imperial Preceptor tampaknya tidak memperhatikan apapun, dan dengkuran keluar dari tenggorokannya. Namun, matanya perlahan terbuka. Dia diam-diam mengangkat tangannya dan mengeluarkan jarum perak yang telah ditusuk Kinmu di jantung alisnya. Itu bukan jarum perak tapi pedang, pedang bebas. Eternal Peace Imperial Preceptor memegangnya dengan mata menyipit, lalu tiba-tiba menikam batu di belakangnya. Raksasa pasir itu tersenyum pada saat itu, siap menerkam. Pedang tanpa beban menusuk jantungnya. Dengan ledakan, 8.000 lampu pedang ditembakkan ke segala arah, meledak dari tubuh raksasa pasir. Pedang carefree gemetar, dan 8.000 pedang terbang kembali sambil meneteskan darah surgawi dari ujung mereka. Mereka bergabung untuk membentuk pelet pedang seukuran jeruk keprok. Eternal Peace Imperial Preceptor bersandar pada batu sedangkan pelet pedang mengelilingi batu untuk kembali kepadanya. Terima kasih. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum dan memberi sentakan pada pelet. Itu melesat pergi dan menghilang kekejauhan. Di belakang batu besar, raksasa pasir itu perlahan-lahan runtuh sementara darah surgawi mengalir keluar darinya. Semakin banyak darah mewarnai tanah. Naga Kilin berlari ke timur ketika Kinmu mengangkat tangannya dan memberi isyarat padanya. Pelet pedang mendesis dan mendarat di tangannya. Naga Kilin tiba-tiba tenggelam dan jatuh ke depan. Kinmu menyembunyikan pelet pedang di karung tauti dan tersenyum. Surga Tua, Ibu Tua akhirnya mati. Terkejut, Naga Kilin berteriak, Ibu surgawi sejati surga masih hidup. Bukankah tanda api di tubuhmu lenyap dan nyala api padang pasir padam? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dia licik dan dia melakukannya untuk kita untuk berpikir bahwa dia sudah mati jadi Eternal Peace Imperial Preceptor juga bertindak seolah-olah dia pikir dia sudah mati. Namun, dia meliriku untuk memperingatkan jadi ketika aku memperlakukannya aku mengubah cara Free Sword menjadi jarum dan menusuknya ke jantung alisnya. Kinmu tersenyum. Alasan Imperial Preceptor menyerahkan aku Black Tortoise Bat juga karena dia takut itu akan mendarat di tangan Ibu Tua Surga Sejati membuatnya semakin sulit untuk ditangani. Sekarang, dia benar-benar mati. Jika kau tidak percaya padaku, melihat ke belakang. Naga Kilin buru-buru menoleh ke belakang dan melihat Laut Merah-Merah perlahan menyebar dengan kecepatan tinggi. Itu terbentuk dari darah surgawi dan menelan padang pasir bergegas ke arah mereka. Pemandangan itu sangat menakutkan. Naga Kilin berlari menjauh. Setelah lebih dari 100 mil, Laut Merah tidak lagi meluas. Naga Kilin bertanya, Surga Sejati Ibu Tua berdarah begitu banyak. Darah surgawinya berubah kembali menjadi darah fana, jadi tentu saja ada lebih dari itu. Kinmu juga melihat ke belakang dan melihat sinar matahari warna-warni di atas Laut Merah. Di pantai, vegetasi yang lebat tumbuh dengan panik setelah semua, bahkan tempat yang sunyi seperti padang pasir memiliki banyak bentuk kehidupan ulet. Itu sama untuk manusia juga. Tidak peduli seberapa keras lingkungannya, mereka akan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia membuka mata langit Cina Bar untuk melihat kekejauhan. Kapal matahari yang pecah berkeping-keping telah menjadi sebuah pulau di tengah Laut Merah. Eternal Peace Imperial Preceptor telah naik ke atasnya dan tidak bermandikan darah. Ingatlah untuk meminum obatmu tepat waktu. Kinmu melambaikan tangannya dan menyuruh naga Kilin cepat pergi. Pangongso menghentikan pendarahannya sambil duduk di atas seikat daun ketail yang dipenuhi angin kencang. Ketika dia datang keruntuhan besar, itu sudah tiga hari kemudian, dan langit menjadi gelap. Selama tiga hari, ia telah merawat lukanya. Namun, kaki kanan bawahnya telah dipotong oleh Kinmu, jadi gerakannya terganggu. Kinmu melihat sekeliling, dan matanya menyala. Dia mengikuti kawanan binatang buas aneh dan tiba di reruntuhan sebelum kegelapan turun. Ci! Pangongso mengangkat tangannya untuk memotong kaki uang, dan binatang aneh itu menggeram, membuat suara yang mengancam. Pangongso membuka karung tautinya, dan segerombolan serangga jiwa terbang keluar. Dia mencibir, kalian juga berani menggertaku. Seekor binatang buas, aku tidak bisa melakukan apapun pada bocahkin, tapi membunuh kalian semua itu mudah. Binatang buas aneh lainnya melihat serangga jiwa terbang di sekitar dan tidak berani maju dengan ceroboh. Grandmaster benar-benar tegas. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari reruntuhan, berbicara dengan santai. Untuk Grandmaster istana emas rolan berakhir dalam keadaan harus menggertak binatang buas, betapa menggelikan. Siapa ini? Pangongso segera menghubungkan kaki bak ke kakinya yang patah, tidak peduli melakukannya dengan benar. Dia dengan cepat berdiri ketika sebuah dada keluar dari kedalaman reruntuhan. Bang! Dada terbuka, dan dua kaki berlari keluar dari dalamnya. Mereka diikuti oleh dua tangan dan tubuh yang perlahan-lahan disatukan menjadi tubuh tanpa kepala. Ia melewati dada dan mengeluarkan kepala untuk diletakkan di lehernya. Grandmaster, apakah kamu tidak mengenali teman lamamu? Tubuh aneh itu berbalik, dan itu adalah pemuda dengan bibir merah dan gigi putih. Ada senyum menyihir di wajahnya. Wajah Pangongso berubah pucat. Bab 477 Sing An Pangongso menggigil dan memaksa keluar senyum. Kakak Sing An, sudah lama tidak bertemu. Kita semua adalah teman lama, dan terakhir kali kamu bertanya tentang lokasi kinmu, aku bahkan menggambar sebuah lukisan untukmu. Itu cukup bagus, kan? Dengan persahabatan kita, aku percaya Anda tidak memiliki niat buruk terhadap saya, kan? Sing An duduk di dadanya dan mencibir. Kin Mu, Kin Mu lagi. Dia mengepalkan giginya, dan niat membunuh menyapur runtuhan, menakut-nakuti binatang aneh yang meringkuk di tanah. Jantung Pangongso berdebar kencang, dan dia bertanya dengan suara bergetar, saudara Sing An juga menderita di tangannya. Menderita? Sing An tertawa. Bagaimana aku menderita di tangannya? Dia memiliki terlalu banyak penatua di keluarganya. Aku salah perhitungan, dan itu mengakibatkan pengepungan. Aku tidak punya pilihan selain mundur dan menghindari ujung tombak. Pangongso memutar matanya, jelas bahwa Sing An menderita kerugian. Dia telah diusir oleh para tetua Kin Mu dan tidak punya pilihan selain melarikan diri dan bersembunyi di tempat dekat bumi barat, tidak berani menunjukkan diri. Dia tidak tahu bahwa Sing An tidak selemah yang dia bayangkan. Yang lain sangat kuat dan telah melukai Blind, Diff, Cripple, Granisi, Emperor Yan Feng, dan para ahli hebat lainnya. Lebih dari sepuluh orang dari tingkat Master Kultus telah terluka parah hanya dalam satu langkah darinya. Jika bukan karena Kin Mu meracuni dia, mereka semua akan musnah. Bahkan ketika dia diracun dan terluka parah, dia masih bisa menghindari jagal, melarikan diri dari perdamaian abadi ke tempat mereka sekarang. Ketangguhannya bahkan di atas para dewa surga tinggi. Adapun Grandmaster, aku tidak tertarik. Sing An meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Ketika kamu mengolah tubuh jasmani atau roh primordialmu menjadi dewa, aku mungkin sedikit tertarik padamu. Lagi pula kau dan aku adalah teman, dan kau juga memberikan kedua tanganmu padaku sebagai hadiah. Aku tidak akan meletakkan kepalaku. Tanganmu, apa yang terjadi dengan kakimu? Pedang ini terluka. Dia tiba-tiba menangkap kaki Pangong So dan memelintirnya dengan lembut. Kaki bak yang baru saja dipasang langsung dihapus. Pangong So menahan rasa sakit, tidak berani mengatakan apapun. Sing An melihat dengan amah. Luka pedang yang ditinggalkan oleh keterampilan pedang Kin itu. Anda pasti telah bertemu dengan tabib surgawi besar Kin Mu dan kaki Anda dipotong olehnya. Butir-butir keringat mengalir di dahi Pangong So, dan dia berseru dengan senyum yang dipaksakan. Aku dikejar oleh Kin Mu dan pengajar perdamaian kekaisaran yang abadi. Ketika aku ceroboh, bocah Kin berhasil memotong setengah dari kakiku. Kakak Sing An, jika kamu ingin membalas dendam pada bocah Kin, aku punya peluang bagus untukmu. Aku butuh bantuanmu untuk membalas dendam padanya. Sing An menggelengkan kepalanya. Jika aku ingin membunuhnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindunginya. Di mana dia? Aku pernah mendengar Eternal Peace Imperial Preceptor juga seorang ahli, jadi aku bisa mengambil beberapa benda dari tubuhnya di jalan. Pangong So tersenyum. Aku tidak tahu di mana anak nakal Kin sekarang, tapi aku tahu ke mana dia pergi. Dia berencana untuk pergi ke Gunung Yin untuk menemukan roh primordial tuanku. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi mengikutinya dengan cermat, jadi dia pasti akan datang juga. Sing An langsung tertarik. Roh primordial tuanmu, kamu pernah menghormatimu dan hampir mengambil nyawaku. Penampakan dewa itu adalah roh primordial tuanmu. Hati Pangong So menegang, dan dia segera berkata, aku terpaksa melakukannya, itu seperti kata pepatah, jika kamu tidak bertarung, kamu tidak akan berteman. Jika aku tidak bertarung dengan kakak Sing sekali, bagaimana saya akan memiliki kesempatan untuk mengenal saudara? Sing An tersenyum. Roh primordial tuanmu, aku ingin mengumpulkannya sangat banyak. Pangong So berpikir untuk memancingnya ke dalam bahaya dan membuatnya bertarung dengan Eternal Peace Imperial Preceptor sehingga mereka berdua akan menderita. Jika kakak Sing An menyukai itu, jangan ragu untuk mengambilnya. Hanya saja, kakak tua, kaki saya ini, bisakah anda? Sing An melompat ke dadanya. Tabib surgawi besar Kin mengambil cukup banyak koleksiku sehingga tidak banyak yang tersisa. Gunakan saja uang bak untuk saat ini. Ketika aku membunuh Tabib surgawi Kin dan Imperial Preceptor, tidak akan menjadi masalah untuk memberimu kaki surgawi. Pangong So hanya bisa mengambil kaki uang itu dan memasangnya kembali. Kali ini, dia melakukannya dengan lebih hati-hati untuk mencegah penyakit yang tersembunyi. Sing An kecil dan mungkin tidak mau memberi saya kaki surgawi ketika saatnya tiba. Namun, ketika dia dan Eternal Peace Imperial Preceptor saling bertarung, koleksinya akan menjadi milikku. Naga Kilin membawa Kinmu kembali keruntuhan besar dengan kecepatan yang secepat kilat. Setelah dua hari, mereka melihat binatang aneh di sekitarnya secara bertahap berkurang, tetapi ada lebih banyak desa dan biarawan berjalan ke sana kemari. Ketika mereka melihatnya naik Naga Kilin di atas kepala, mereka semua berhenti dan menatapnya dengan tatapan aneh. Cult-cult, mengapa mereka melihat kita? Naga Kilin bingung. Tanda-tanda formasi berputar di mata Kinmu ketika dia melihat ke bawah pada para biarawan. Bagaimana mereka menjadi beku? Di matanya, mereka jelas-jelas iblis besar yang jahat. Dia melihat penduduk desa di jalanan. Mereka memiliki populasi yang berkembang dan juga setan besar dengan semua jenis wajah yang berbeda. Tiba-tiba, Kinmu mendengar bel berbunyi dari jauh. Kedengarannya sangat merdu. Hati Kinmu diaduk. Kami berada di dekat biara petir kecil. Dia melompat dari belakang Kilin naga dan mulai berjalan dengan kakinya. Para beku yang telah menatap mereka kemudian memalingkan muka. Naga Kilin bingung. Cult-cult, kenapa mereka tidak menatap lagi? Semua kehidupan adalah sama, kata Kinmu dengan suara rendah. Naga Kilin masih bingung. Aku membawa Cult Master untuk bekerja untuk makananku. Jika semua kehidupan adalah sama, siapa yang akan memperbaiki pil semangat untuk aku makan? Kinmu tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, mereka melewati biara tunder celap kecil, dan Kinmu berseru tanpa henti. Biara tunder celap kecil dibangun oleh Little Rulai yang adalah seorang biarawan iblis dari biara tunder celap besar, seorang murid Rulai pada waktu itu. Karena kultivasinya sangat tinggi dan kemampuannya luar biasa. Tapi dia tidak menjadi Rulai di biara tunder celap besar, dan dia marah sehingga dia berjuang keluar untuk menemukan biara petir kecil di reruntuhan besar. Kemewahan biara Little Tunder Celap sebenarnya tidak kalah dengan biara grit tunder celap. Faktanya, itu bahkan mungkin melampaui itu. Ada puncak-puncak aneh dan barisan pegunungan yang tinggi dengan tebing terjal. Di puncak gunung, patung-patung batu yang disisipkan dengan emas berdiri tegak. Kuil-kuil dan biara-biara dari segala ukuran berkembang dengan dupa, dan ada para praktisi agama Buddha yang datang untuk memberikan penghormatan kepada Buddha di semua tempat. Asap dari dupa bertahan di antara gunung-gunung, mengisi langit sebagai awan dupa. Ini adalah pertama kalinya Kinmu di sana, dan dia tahu dia pernah mendorong patung Buddha Little Rulai sehingga dia berencana untuk mengambil jalan memutar. Tetapi pada saat itu, dia mendengar suara yang dikenalnya yang berteriak dengan takjub. Mengapa Chult Master Kin ada di sini? Kinmu melihat ke arah pembicara dan tidak bisa tertegun. Dia tersenyum. Saudara su juga di tempat ini. Kebetulan sekali. Su Seng Hua dan Jing Yan masing-masing membawa ransel dan mengikuti di belakang seorang biarawan besar dan gemuk. Kinmu tercengang. Fisik biksu yang gemuk itu luar biasa tinggi dan kokoh. Dia tidak lain adalah Little Rulai dari Little Tunder Celap Monastery. Dia pernah melihat Little Rulai di desa reruntuhan besar ketika Little Rulai mengundang Tao Is Ling Jing ke pertempuran. Mereka bertempur dengan ganas di malam hari, dan Kinmu berada tepat di samping mereka. Rulai kecil memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar. Penampilannya di luar kebiasaan, dan dia sangat sopan kepada Su Seng Hua. Dia diundang keduanya untuk menjadi tamu, dan ketika dia melihat Kinmu, yang terakhir hanya merasakan cahaya putih salju yang merupakan tatapan Little Rulai. Jadi itu Chult Master Kin. Suara Rulai kecil menggelegar seperti guntur. Kamu adalah tamu dari jauh, jadi meskipun Chult Master Kin dan aku punya dendam, aku harus ramah padamu. Chult-Chult, tolong naik ke gunung untuk mengobrol. Kinmu ragu sejenak. Kakak senior terlalu sopan. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan sehingga aku perlu melakukan perjalanan ke gunung Yin. Jing Yan tersenyum. Tuan muda Kin akan ke gunung Yin. Kami baru saja kembali dari sana. Tuan muda dan Biksu terkemuka bertemu di gunung Yin dan menuai manfaat besar. Kinmu heran dan menatap Su Seng Hua. Pemuda itu menganggup dan berkata, Yan Zee dan aku berkeliaran sampai kami tiba di gunung Yin. Kami melihat Biksu terkemuka di sana menundukkan roh primordial Dewa Iblis. Dia terjebak dalam jalan buntu sehingga kami pergi ke depan untuk membantu dan menundukkannya karena kebetulan. Mengapa Chult Master Kin pergi ke gunung Yin? Pikiran Kinmu bergetar hebat. Dan dia berteriak, Kalian menaklukkan roh primordial Dewa Setan di gunung Yin. Apakah roh primordial ini menyebut dirinya dukun Dewa Kui? Rulai kecil tercengang. Strategi surgawi Master Kin dan perencanaan yang luar biasa telah mencapai sedemikian rupa. Biksu tua menemukan Iblis yang terperangkap di gunung Yin. Ketika saya melihat jiwa-jiwa terkutuk yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitarnya, saya tahu itu adalah tugas saya dan hati pencerahan saya tergerak, jadi saya membuat langkah saya. Tetapi sedikit yang saya tahu bahwa meskipun Iblis itu ditekan oleh seseorang, dia masih memiliki kemampuan luar biasa, hampir menyerap saya beberapa kali. Untung Tuan Muda Sudatang dan menggunakan mantra surga tinggi untuk membantu saya. Kinmu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, aku tidak perlu pergi ke gunung Yin. Sejujurnya, aku juga berencana untuk menaklukkan roh primordial Dewa Iblis itu. Karena Rulai mengundang aku, aku akan pergi dan menjadi tamu. Maaf mengganggu. Rulai kecil memandangnya dan bertanya, semua orang memanggil saya Rulai kecil, jadi mengapa cult-cult Kin tidak menambahkan sedikit? Kinmu tersenyum. Rulai adalah ranah. Begitu kamu mencapainya, tidak ada yang besar atau kecil. Beku yang terkemuka ini senang. Master cult memiliki hati Buddha. Jika kamu masuk agama Buddha, kamu pasti akan menjadi Rulai di masa depan. Tolong. Kinmu mengikuti mereka naik gunung. Melihat Su Seng Hua dan Jing Yan, dia tersenyum dan berkata, suami dan istri benar-benar menjalani kehidupan, berkeliaran di dunia untuk wisata-wisata. Tidak seperti saya, menjalani kehidupan kerja keras, berlari di sana-sini. Apakah kalian berdua berkultifasi panduan roh primordial? Wajah Jing Yan menjadi sedikit merah, dan dia dengan lembut mengangguk. Kinmu tertawa keras. Panduan roh primordial didirikan oleh Chult Master, kan? Itu memang memungkinkan saya untuk maju sangat pesat. Dari panduan roh primordial, saya menemukan teknik enam arah rilem lengkap dan maju selangkah lebih maju. Sekarang, saya telah membuka jalan di antara enam petunjuk arah dan tujuh bintang, dua harta surgawi yang agung ini, mengubahnya menjadi satu harta surgawi, kata Su Seng Hua santai. Hati Kinmu bergetar hebat, dan dia memandang Su Seng Hua. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas gemetar dan memujinya, seperti yang diharapkan dari overload bodi palsu, kamu hanya sedikit lebih rendah dari saya. Su Seng Hua tersenyum. Perubahan dalam dao besar surga dan bumi dari menggabungkan tujuh bintang dan enam arah menjadi satu tidak kalah dengan yang dari panduan roh primordial, kan? Chult Master, tubuh tuanmu mungkin hanya beta. Kinmu tersenyum ringan dan berkata dengan santai, meskipun saya tidak berhasil menggabungkan dua harta surgawi yang besar, saya menciptakan bentuk pedang ke-18 selama waktu ini. Murid-murid Su Seng Hua dikontrak. Krulai kecil memandangi kedua pria itu, dan pikirannya bergetar. Belum lama ini, biksu tua merasakan dua perubahan di dao besar surga dan bumi. Mungkinkah itu disebabkan oleh dua dermawan? Di gunung yin, cahaya pedang terbang, dan pamong so jatuh ke tanah. Dia meraih kaki kirinya dan berguling kesakitan sementara keringat bergulir di alisnya seperti hujan. Ini adalah harga untuk berbohong padaku, kata Sing An dengan acuh tak acuh. Roh primordial tuanmu tidak ada di sini. Grandmaster, dapatkan kaki uang lainnya untuk kakimu yang lain dan berjalanlah seperti itu mulai sekarang dan seterusnya. Pamong so mendesis melalui giginya sambil menahan rasa sakit, roh purba tuanku telah direbut oleh orang lain. Namun, itu masih ada. Selama aku menjalankan mantra dukunku, aku akan dapat merasakan arahnya. Bab 478 Kinmu memeriksa lingkungannya di biara tunder celap kecil dan menemukan bahwa sebagian besar dekorasi mirip dengan biara tunder celap besar. Bagaimanapun, biara petir kecil baru berkembang selama beberapa ratus tahun. Tanpa dasar, mereka hanya bisa meniru. Namun, ada sejumlah besar biarawan iblis, dan mereka tidak kalah dengan para biarawan dari biara tunder celap besar. Biara little tunder celap dapat dikatakan sebagai satu-satunya tempat suci di Great Ruins. Tanpa pesaing dan sejumlah besar binatang aneh, itu berkembang secara tidak normal. Ada banyak biarawan iblis yang berjalan ke sana kemari. Mereka semua berpakaian rapi dan sopan. Kinmu bahkan melihat naga banjir melingkar di sebuah kuil, menyampaikan tulisan suci dan berhotbah kepada binatang buas setan yang belum berubah. Di kuil-kuil lain, ada biksu-biksu terkemuka dari ras iblis yang juga berhotbah kepada banyak biksu iblis, mengajar mereka seni surgawi dan bahkan memberikan metode menempa harta. Tempat ini terlihat seperti peradaban ras iblis. Kinmu mengagumi tempat itu. Tidak mempertimbangkan perilaku little rulai, untuk dapat mengembangkan little tunder celap monasteri sedemikian rupa sendiri sudah merupakan sesuatu yang harus dihormati. Rulai kecil dan rulai tua adalah saudara junior dan senior. Usia mereka hampir sama, tetapi umur rulai tua telah berakhir dan dia telah mati dalam pertempuran di God Broken Mountain Range. Namun, rulai kecil adalah iblis besar yang telah mencapai dao, jadi umurnya sangat panjang. Dengan dia di sekitar, biara tunder celap kecil menjadi lebih dan lebih berkembang. Tiba-tiba, dua iblis besar melompat seolah-olah mereka terbang dan saling bertarung. Mereka terkadang melayang ke awan dan kadang-kadang terjun ke lembah. Serangan mereka sangat cepat dan gerakan mereka sengit. Keduanya sangat kuat. Kemampuan kedua saudara senior itu tidak lemah, kata Suseng Hua heran ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat. Orang besar, Kin Mu berteriak senang. Salah satu setan besar adalah seorang biarawan iblis berotot dengan hanya beberapa rambut hitam di wajah dan tangannya. Dia memegang tongkat biksu dalam pertarungannya. Ketika dia mendengar Kin Mu, dia segera menjatuhkan lawannya dan melompat. Mendarat di tanah dengan tabrakan, dia berkata dengan heran, Yongun. Botak, di mana? Kata-kata itu ditujukan pada little rulai yang tidak bisa menahan kemarahannya dan menamparnya. Siapa yang menyebut keledai botak tuannya sendiri? Aku bukan keledai yang mencapai dao. Iblis ape zankong segera menutupi kepalanya dan bergumam, sedikit, di mana? Rulai kecil tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku bertemu dengannya di dasar gunung jadi aku mengundangnya untuk datang. Kera Iblis menyeringai dan ingin memeluk Kin Mu, tetapi dia menyadari bahwa pemuda itu terlalu pendek. Kin Mu telah tumbuh sedikit dan berada pada ketinggian yang sama dengan Jagal, hanya sedikit lebih pendek dari Apotheker, tetapi tubuh Iblis Kera itu sangat megah. Di masa lalu, ketika dia masih di bawah umur, dia sudah hampir mengjulang di atas pohon. Sekarang dia telah tumbuh, jika dia mengungkapkan tubuh aslinya, dia tidak akan jauh lebih kecil dari Dragon Kilin. Bahkan ketika dia berubah menjadi manusia, tingginya hampir 20 kaki. Setan besar yang dengannya dia bertarung menerkam, ingin terus bertarung. Dia berteriak, kakak senior zankong, mari bertarung. Kera Iblis sangat marah dan mengulurkan tangannya untuk meraih leher biksu Iblis itu. Emosi pria itu langsung mendingin, dan keempat anggota tubuhnya menggantung. Ekor di belakang pantatnya juga jatuh dan bergoyang-goyang seolah-olah dia sedang mengjilat. Kera Iblis menempatkannya di bawah dan meletakkannya di depan Kin Mu sambil berkata dengan keras, Daging, tamu. Kin Mu memandang biksu Iblis botak yang menggigil di tanah. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Karena dia saudara juniormu, aku tidak bisa memakannya bahkan jika kamu menawarkannya padaku. Kera Iblis menggaruk kepalanya dan memandang Little Rulai yang ada di sampingnya. Lemak di wajah Little Rulai berkedut saat dia menahan amarahnya. Murid, apakah kamu akan menggunakan bahkan tuanmu sebagai makan malam sekarang karena teman baikmu ada di sini? Kera Iblis buru-buru menggelengkan kepalanya. Kin Mu tersenyum dan berkata, Kami belum bertemu dalam waktu yang lama, tetapi Anda tidak perlu berpikir untuk memperlakukan saya untuk daging. Ketika Anda memasuki sebuah desa, ikuti kebiasaan setempat, saya hanya akan menjadi vegetarian. Saya juga tidak bisa makan seseorang sekuat rulai. Kera Iblis sangat senang. Vegetarian, kuat. Mengapa kakak senior Zankong menyederhanakan kata-katanya ketika dia berbicara? Jing Yan bertanya dengan penasaran. Zankong memiliki sifat Buddha yang agung dan menghargai kata-katanya seperti emas. Masing-masing memiliki makna yang dalam. Ketika saya melihat kualitas ini dalam dirinya, saya membawanya sebagai murid saya, kata Little Rulai. Jing Yan bingung. Dia telah melihatnya menghargai kata-katanya seperti emas, tetapi dia tidak bisa melihat sifat Buddha. Sifat Buddha macam apa yang diperlukan seseorang untuk mengambil saudara junior mereka sebagai daging untuk memperlakukan tamu? Kera Iblis mengikuti mereka ke atas gunung. Ketika mereka tiba di puncak, Kin Mu melihat ke bawah dan melihat bahwa tempat itu mirip dengan puncak emas dari biara petir besar. Namun, ada lebih banyak patung batu, yang mungkin ditempatkan untuk mempertahankan daerah itu dari kegelapan. Ada banyak pagoda Buddha di puncaknya, dan banyak beku yang berkultivasi. Sebagian besar dari mereka memiliki kepala binatang buas, dan mereka semua mengenakan kasaya kuning. Ekspresi mereka semua hikmat dan hormat. Para beku itu kemungkinan besar adalah iblis-iblis besar yang telah mencapai Dao di Great Ruins. Karena mereka mampu memolah sejauh itu, posisi mereka harus luar biasa. Sudut mata Kin Mu berkedut. Budidaya iblis-iblis besar semuanya sangat kuat, dan udara iblis di sekitar tubuh mereka juga sangat padat. Itu agak membuatnya takut karena beberapa orang mungkin adalah praktisi kuat dari tingkat master kultus. Bahkan ada cahaya darah yang keluar dari udara iblis, yang berarti orang-orang itu telah banyak membunuh di masa lalu. Aku tidak tahan lagi, tidak makan daging dan berdoa kepada Buddha setiap hari, apa gunanya? Kapan ini akan berakhir? Tiba-tiba, seorang biksu berkepala burung melompat dan merobek kasaya kuningnya. Ketika dia mengayunkan kepalanya, bulu-bulu emas tumbuh dari lehernya dengan kecepatan gila. Tubuhnya membesar, dan lebih banyak kepala burung muncul dari bulu-bulu, mencapai total sembilan. Ketika dia membentangkan sayapnya, mereka memiliki luas beberapa hektar. Aku melakukan apapun yang aku suka di reruntuhan besar dan makan manusia dan binatang yang tak terhitung sebelumnya. Aku sudah lama terkungkung oleh dosa jadi mengapa aku harus tidak makan daging dan berdoa kepada Buddha. Burung berkepala sembilan yang tampak seperti burung merak mengepakan sayapnya untuk bangkit. Dosa-dosa itu tidak bisa dihapuskan jadi biarkan aku makan sepuasnya. Biksu lain naik ke langit setelahnya, dan Kinmu melihat bahwa beberapa dari mereka sebenarnya manusia. Mereka bekerja bersama-sama untuk menekan merak berkepala sembilan sambil berkata, Kakak senior Ming, Anda dikendalikan oleh iblis hati Anda lagi, cepat bangun. Jangan biarkan kultivasi seribu tahunmu dihancurkan dengan satu langkah salah. Para Beku bekerja bersama sampai akhirnya mereka menekan merak berkepala sembilan itu. Namun, itu masih arogan dan keras kepala, berteriak tentang keinginan untuk menyebabkan pembantaian. Rulai kecil berjalan maju dan tiba-tiba membuka jubah biarawannya. Dia mengambil pisau dan memotong sepotong daging dari perutnya dan melemparkannya ke burung merak berkepala sembilan. Kamu ingin makan daging? Makan saja. Merak berkepala sembilan itu memancarkan aura ganas dan membuka mulutnya untuk menangkap daging Little Rulai, menelannya. Delapan kepala lainnya kemudian mulai berteriak, Rulai, Anda harus memuaskan keinginan kita semua, bagaimana mungkin satu potong daging sudah cukup. Delapan mulut lainnya masih belum bisa makan dan lapar. Rulai kecil kemudian memotong delapan potong daging lagi dan melemparkannya. Masing-masing dari delapan kepala meraih sepotong dan menelannya. Kera iblis menunjukkan ekspresi senang dan berkata dengan suara rendah, sedikit, daging, tamu. Rulai kecil menatapnya, dan kera iblis menggaruk kepalanya. Meskipun Merak berkepala sembilan telah memakan sembilan potong daging, ia tidak bisa mencernanya dan mulai batuk. Setelah beberapa saat, ia membuka mulutnya untuk batuk Merak kecil. Kemudian, batuk yang lain. Merak berkepala sembilan batuk sembilan kali berturut-turut, dan sembilan Merak meninggalkan perutnya. Mereka mulai berlari kemana-mana dan tersandung. Tiba-tiba, mereka mulai bergabung satu sama lain, berubah menjadi burung Merak berkepala sembilan. Saat duduk, bulu-bulu di pantatnya terbuka seperti kipas yang berwarna-warni. Merak berkepala sembilan itu melihat burung Merak kecil di tanah, dan jantungnya gemetaran. Sifat iblisnya langsung memudar, dan itu berubah kembali menjadi biksu berkepala burung. Ketika dia duduk dalam posisi lotus, sinar buda bersinar dari wajahnya saat dia tersenyum. Hanya hari ini aku mengetahui bahwa semua kehidupan seperti aku. Kakak senior Rulai, terima kasih. Luar biasa. Rulai kecil menutup jubah biarawannya dan berkata, Kakak senior Ming, duduk di gunung tidak memiliki manfaat untuk berkultivasi, jadi bawalah putra Anda turun gunung dan masuk ke dunia untuk bercocok tanam. Merak berkepala sembilan berdiri dan membawa Merak kecil itu turun gunung. Kinmu melihat sepasang ayah dan anak ini pergi dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Rulai kecil telah mengiris dagingnya untuk memberi makan Merak berkepala sembilan, jadi mengapa itu akan membuat bata kecil berkepala sembilan berkepala kecil? Mengapa itu putranya? Apakah itu teknik penciptaan? Atau mungkinkah itu adalah seni mantra sihir lainnya? Su Seng Hua dan Jing Yan juga bingung. Su Seng Hua kemudian bertanya dengan suara rendah, teknik biara Little Tundercelap berbeda dari biara Tundercelap besar, mereka kemungkinan besar menyerap beberapa teknik aneh di Great Ruins. Kinmu mengangguk. Tidak ada mantra aneh di biara petir besar. Di atas semua itu, para biarawan dari Little Tundercelap Monastery sebagian besar adalah binatang buas aneh yang mendapatkan kecerdasan sehingga mereka secara alami memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa binatang aneh yang kuat bahkan memiliki pertemuan kebetulan dan mengolah beberapa teknik reruntuhan besar yang aneh. Setelah mereka bergabung dengan biara Tundercelap kecil dengan teknik aneh mereka, mereka membuat teknik biara Tundercelap kecil menjadi aneh dan memberikannya variasi yang lebih banyak daripada yang ada di biara Tundercelap besar. Kalian bertiga silahkan duduk dan lihatlah kami yang mencerahkan Dewa Iblis dan mencapai kebudayaan melalui upaya dan wawasan kami. Di puncak kemasan, Little Rulai mengundang mereka bertiga untuk duduk. Para biarawan berjubah kuning duduk di kursi mereka sementara Little Rulai mengeluarkan mangkuk sedekah emas. Dia mengayunkannya dengan lembut, dan mangkuk sedekah emas tumbuh lebih besar. Di tengahnya adalah altar pengorbanan dengan roh primordial Dewa yang terjebak. Saat ini sedang berjuang dan berteriak, menggetarkan rantai sinar Buddha. Dewa Iblis di altar berwarna merah darah seolah-olah dia adalah lautan darah dengan banyak jiwa terkutuk yang mengelilinginya. Para biksu berjubah kuning mulai melantunkan kitab suci dengan keras, dan suara Buddha bergemas saat mereka bersiap untuk menerangi Dewa Iblis. Bahkan Anda binatang buas peminum darah berani berpikir untuk memurnikan saya. Dewa Iblis itu tidak lain adalah Dewa Dukun Kui, dan dia sama sekali tidak terluka oleh suara Buddha. Dia terus berjuang untuk membebaskan diri dari rantai sambil tersenyum. Saat aku memotong jalan keluar, kalian semua akan menjadi makananku. Ekspresi kinmu sedikit berubah, dan bangkit untuk memperingatkan para biarawan dengan tergesa-gesa. Rulai, Dewa Iblis ini berasal dari ras hantu, jadi jiwanya sangat kuat. Dia Dewa Jahat terkuat sehingga kalian tidak punya cara untuk mencerahkannya. Dia meminjam tanganmu untuk memurnikan serangga jiwa di tubuhnya untuk membebaskan diri dari segel yang ditinggalkan oleh Grand Master Golden Palace. Para biksu bingung dan melihat Little Rulai yang juga berhenti bernyanyi. Di altar pengorbanan, Saman Gat Kui menoleh untuk melihat kinmu dengan ganas. Jadi, itu culk Master Kin. Muridku yang tidak berguna mencoba memujamu beberapa kali, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kamu ikut campur lagi, tapi kali ini kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ekspresi Little Rulai dan para biksu lainnya berubah drastis, dan mereka buru-buru bangun. Dukun Dewa Kui, yang ada di dalam altar itu, membuka mulutnya dan meludahkan serangga-serangga jiwa yang berdecit. Ketika mereka bertemu cahaya Buddha, mereka larut menjadi gumpalan asap hijau. Begitu mereka pergi, aura sengit Saman Gat Kui langsung meluap. Kekaguman yang mengerikan menyebar, dan vegetasi di gunung langsung layu. Semua makhluk hidup kehilangan nyawa mereka, dan banyak biksu iblis yang memiliki kultifasi rendah runtuh di punggung mereka, sekarat karena kematian yang tidak wajar. Rulai kecil segera menarik kembali mangkuk sedekah emas dan menutupi altar pengorbanan, mencoba menjebak Dukun Dewa Kui. Junior Bruder Po Ying, tekan Dewa Iblis ini di bawah pagoda Segel Surgawi. Seorang biarawan berjubah kuning maju ke depan dan akan mengambil mangkuk sedekah emas ketika tawa Dukun Gat Kui tiba-tiba terdengar. Namamu Po Ying, ambil ibadatku. Biksu berjubah kuning itu roboh di punggungnya, jiwanya berserakan. Untuk sesaat, tidak ada yang berani maju. Hehehe, aku bisa merasakan buku kehidupan dan kematianku di dekatnya. Kalian pasti telah menemukan dan menyembunyikannya, kan? Surga benar-benar membantuku. Dewa Dukun Kui tertawa keras, dan sebuah pagoda Buddha tiba-tiba bergetar dan hancur. Sebuah buku terbang keluar darinya, langsung menuju mangkuk sedekah emas. Bab 479 banding 479. Ekspresi Little Rulai dan para biarawan iblis lainnya berubah secara drastis. Mereka mengulurkan tangan untuk mengambil buku itu. Itu adalah benda yang ditemukan oleh seorang biksu di gunung secara kebetulan. Karena mereka tidak tahu harta macam apa itu dan bagaimana menggunakannya, mereka telah memberikannya kepada Sekte. Rulai kecil dan yang lainnya juga tidak tahu bagaimana menggunakannya, hanya saja ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di sekitar buku, jadi mereka telah menekan buku di pagoda. Mereka tidak pernah berharap bahwa itu adalah barang dukun Gat Kui dan memiliki nama buku kehidupan dan kematian. Ketika tangan seorang beku menyentuh buku kehidupan dan kematian, buku itu segera mulai membusuk. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tulang putih. Sementara beku itu dengan buru-buru menarik kembali tangannya, mereka para beku lain menyadari situasinya. Masing-masing dari mereka mengeksekusi seni surgawi untuk mencegat buku, tetapi tidak ada yang benar-benar berhasil menahannya. Buku itu menembus lapisan seni suci dalam perjalanan ke mangkuk sedekah emas. Little Rulai mengangkat mangkuk sedekah emas sambil memegang mudra di tangannya yang lain. Dengan itu, lima jarinya langsung seperti gunung yang dibentuk oleh sambaran petir yang menutupi mangkuk sedekah emas. Rulai kecil berencana untuk terlebih dahulu membunuh Dukun Dewa Kui. Namun pada saat itu, Life and Death Book melayang dan telapak tangan Little Rulai mulai menua dengan cepat. Terkejut, dia membuang mangkuk sedekah emas itu, dan Life and Death Book mengejarnya. Kakak Su. Kinmu mengambil langkah dan mengejar mangkuk sedekah emas dengan kecepatan yang sangat cepat. Di udara, dia mengetuk dengan jari-jarinya dan Rune langsung terbang keluar. Mereka dibentuk oleh kivital dan bersinar terang di udara sambil berkedip tanpa batas. Pada saat yang sama, Su Seng Hua juga bergegas, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Kinmu. Tangannya bergerak cepat, dan ada kivital yang meledak dan berubah menjadi Rune dari jari-jarinya juga. Namun, itu adalah tulisan Dewa. Meskipun mereka adalah kata yang sama, metode penulisan mereka berbeda. Kinmu mengambil langkah lain dan menunjuk ke depan dengan tangan lainnya. Dia mengetuk setiap empat langkah, dan setelah ketukan keempat, Rune teleportasi dirangkai untuk membentuk sebuah divine art teleportasi, menyegel mangkuk sedekah emas di dalamnya. Life and Death Book berdesing di dekat mangkuk sedekah emas dan tersapu oleh seni surgawi teleportasi yang mengirimnya 20 mil jauhnya. Di sisi lain, Su Seng Hua membalik telapak tangannya, dan ratusan tulisan Dewa menutupi mangkuk emas sedekah. Semua tulisan yang berbeda di ejaz satu kata, Seal. Kata itu benar-benar berbeda dari kata-kata ras manusia. Itu membawa kekuatan aneh dengannya, bagaimanapun, Su Seng Hua adalah keturunan Jade Soverein. Ria itu adalah Dewa, jadi dia tentu saja memiliki teknik luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh batas bawah. Su Seng Hua menutupi mangkuk sedekah emas dengan hampir 100 segel, memutus hubungan antara Dukun Gat Kui dan Life Ndeat Buk. Kin Mu mengambil sikat dari karung tautinya dan mengeluarkan gulungan, satu sisi yang dia lemparkan ke Su Seng Hua. Ria muda itu menangkapnya, tetapi itu adalah selembar kertas putih. Kin Mu mengangkat kuasnya, dan ujungnya bergerak cepat. Dia dengan cepat melukis angin dan kilat, lalu melemparkan mangkuk sedekah emas ke dalam. Itu kemudian melayang di angin dan kilat. Selanjutnya, Kin Mu menyerahkan kuas dan tinta ke Su Seng Hua, yang mengangkatnya untuk menulis di lukisan itu. Dia menulis kata meterai pada dewa menulis di sekitar angin dan kilat. Kin Mu kemudian mengambil segelnya sendiri dari karung tauti dan menempelkannya di sudut lukisan. Su Seng Hua mengeluarkan segel pribadinya juga dan menempel di samping. Kin Mu menyapu gulungan itu, dan mereka berdua menghela nafas lega. Di kejauhan, kera iblis telah terbang dan mengambil buku harta karun yang disebut Buku Hidup dan Mati. Di puncak kemasan, Rulai kecil dan Biksu lainnya saling memandang dengan cemas. Budidaya Kin Mu dan Su Seng Hua tidak dianggap tinggi, tetapi kerjasama mereka tanpa cacat. Salah satu dari mereka memindahkan buku kehidupan dan kematian, sementara yang lain menyegel mangkuk sedekah emas untuk memutuskan koneksi. Kin Mu kemudian mengangkat kuasnya untuk melukis sementara Su Seng Hua membantu menyebarkan gulungan itu. Yang terakhir kemudian menyegelnya, dan mereka berdua mencap segel mereka di atasnya. Kerjasama semacam ini seolah-olah mereka telah melakukan tindakan itu ribuan kali. Itu sehalus air yang mengalir. Yang dengan nama keluarga Kin, apakah kamu berani melaporkan nama aslimu? Saman Gat Kui bertanya dari lukisan itu. Kin Mu mengabaikannya dan berbicara dengan Little Rulai. Kemampuan Saman Gat Kui tidak bisa diprediksi. Selama dia tahu nama itu, dia bisa menyembah jiwamu. Rulai tidak tahu kekuatannya sehingga kamu menderita kerugian. Aku telah merencanakan untuk menyingkirkan iblis tua ini dengan pergi ke Yin Mountain, dan dia bahkan nyaris lolos dari penindasan Rulai. Kita harus segera menyingkirkannya untuk mencegah masalah di masa depan. Menyingkirkannya juga merupakan prestasi besar. Rulai kecil ragu-ragu. Dukun Dewa Kui diganggu oleh jiwa-jiwa terkutuk yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku bisa mencerahkan mereka, itu pasti akan menjadi pahala tertinggi. Jika aku membunuhnya, aku takut. Kin Mu mengerutkan keningnya. Sekarang aku tahu bahwa ada perbedaan antara besar dan kecil. Rulai kecil mengangkat alisnya. Sekte Master Kin, tolong kembalikan mangkuk emas sedekah. Beku tua akan memimpin semua beku di gunung untuk mencerahkannya. Aku tidak percaya dia akan tetap keras kepala. Kin Mu menyerahkan gulungan itu kepadanya. Su Seng Hua batuk, tapi Kin Mu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menerobos keluar dari biara Little Tundercelap dengan gulungan itu. Mencoba pergi dengan paksa hanya akan membuat mereka jijik. Su Seng Hua hanya bisa menjatuhkannya dan berkata, kakak senior Zang Kong, berikan padaku buku hidup dan mati itu dan biarkan aku memeriksanya. Kera iblis memberinya buku, dan Su Seng Hua sedikit terkejut. Life and Death book bukan buku, tetapi selembar kertas yang jauh lebih tipis. Itu aneh dan mengkilap seperti logam. Itu sangat terang, memantulkan cahaya. Namun, yang lebih aneh lagi adalah buku Life and Death tidak memiliki kata-kata atau bahkan gambar. Tatapan Su Seng Hua mendarat di kekosongan itu, dan dia benar-benar bisa melihat orang di depan melalui kertas seperti cermin. Apa buku aneh ini? Hati Su Seng Hua tiba-tiba bergetar. Di belakang buku kehidupan dan kematian adalah Jing Yan, dan di atas sosoknya sebenarnya ada sederetan kata-kata. Mereka berkata Jing Yan. Rambut Su Seng Hua berdiri tegak, dan dia segera berbalik ke arah Kin Mu. Jing Yan menghilang, digantikan oleh sosok Kin Mu, dan nama yang muncul bukan Kin Mu, tapi Kin Feng Ching. Kultus Master Kin. Wajah Su Seng Hua menjadi serius. Dia menyerahkan buku kehidupan dan kematian kepada Kin Mu yang segera juga menemukan penggunaannya. Jantungnya bergetar hebat. Namanya bukan satu-satunya yang bisa diungkapkan oleh Life and Death Book. Selama salah satu biarawan iblis di gunung memiliki nama, itu akan ditampilkan di atas kertas. Siapa yang bisa bertahan melawan barang seperti itu? Darah Kin Mu mengalir dingin. Harta itu menunjukkan nama lahir seseorang, nama sebenarnya. Biarawan Little Tundercelap Monastery sebagian besar adalah setan, jadi mereka biasanya tidak memiliki nama sebelum kecerdasan mereka dibangunkan. Tetapi begitu itu terjadi, mereka menjadi beku dan harus memiliki nama. Nama mereka dalam agama kemudian menghasilkan nama asli mereka. Apa yang ditunjukkan oleh buku kehidupan dan kematian adalah nama mereka dalam agama. Sebagai contoh, ketika Kin Mu masih muda, teman baiknya kera iblis tidak memiliki nama dan hanya disebut kera iblis. Kin Mu dan Hu Ling Er sering memanggilnya teman besar. Setelah ia bergabung dengan biara petir kecil, baru saat itulah ia mendapatkan namanya dalam agama, Zankong. Dalam Life and Death Book, nama kera iblis adalah Zankong. Kin Mu menunjuk buku itu ke Little Rulai, dan dia juga memiliki namanya dalam agama. Itu adalah Yuan Ding. Dengan harta ini, bukankah saman Gad Kui bisa membunuh siapapun yang dia ingin bunuh? Belum lagi saman Gad Kui, bahkan Pamong So itu akan menjadi tak terkalahkan. Hati Kin Mu menggigil, dan dia menyemangati buku hidup dan mati pada naga Kilin. Di atas kertas, dua kata di atasnya, Long Pi. Fatih Dragon sebenarnya punya nama. Kin Mu tercengang. Dragon Kilin telah diambil oleh Patriark di Great Ruins setelah dia kelaparan selama berhari-hari. Karena Patriark memberinya sesuatu untuk dimakan, ia berpegang teguh pada Patriark. Namun naga Kilin sebenarnya punya nama juga. Kin Mu tidak tahu apakah itu Patriark atau ibunya yang telah memberikannya padanya. Item ini harus dihancurkan. Kin Mu mencoba merobeknya tanpa kata, tapi dia tidak bisa melakukannya. Su Seng Hua naik dan keduanya menarik buku kehidupan dan kematian, tetapi mereka masih tidak bisa memisahkannya. Apa yang kalian berdua lakukan? Seorang beku alis kuning segera berteriak. Kin Mu mengeluarkan pelet pedangnya dan menarik cara Free Swat. Namun bahkan cara Free Swat tidak bisa merusak buku harta karun. String rune terkonsentrasi muncul di atas buku dan memblokir pisau. Rune itu sangat aneh, dan Kin Mu nyaris tidak melirik sebelum mereka menghilang. Mereka tampak seperti tulisan Yodhu. Mungkinkah harta ini berasal dari Yodhu? Kulit kepalanya merangkak. Pedang tanpa beban adalah harta ayahnya, Kin Han Zen. Seberapa kuat dia? Bahkan Saturn Soverein terluka para olehnya, tetapi pedangnya sebenarnya tidak bisa membahayakan buku kehidupan dan kematian. Ini berarti bahwa setidaknya itu adalah harta dewa dan setan yang setingkat dengan cara Free Swat. Bahkan mungkin lebih tinggi. Dalam hal itu, ia juga mengatakan bahwa budidaya Saman Gat Kui setara dengan Kin Han Zen atau bahkan melampauinya. Kemampuannya bahkan di atas Eternal Peace Imperial Preceptor, dewa baru ini. Biksu bermata kuning itu maju dan mengulurkan tangannya untuk mengambil buku kehidupan dan kematian. Kultus Master Kin, harta ini adalah harta biara petir kecil kami, jadi tolong kembalikan kepada kami. Kin Mu menyapu Life and Death Book dan memasukkannya ke dalam karot tautinya, diam-diam melemparkannya ke sarang naga sejati. Dia tersenyum dan berkata, Rulai kecil, ketika kamu mencoba untuk mencerahkan Saman Gat Kui, apakah kamu tidak takut dia akan memanggil buku hidup dan mati ini lagi? Lebih baik jika kamu meninggalkannya bersamaku untuk saat ini. Rulai kecil memandangnya dalam-dalam dan memanggil Biksu dengan alis kuning itu. Biarkan Kult Master Kin menyimpannya selama beberapa hari. Begitu kita mencerahkan dewa iblis ini, kita akan mencapai pahala tertinggi dan melampaui alam ini. Tidak akan ada kelahiran, menjadi tua, atau sekarat, kita akan menjadi Buddha. Yang penting masalah sudah dekat, jadi saudara-saudara junior, ikuti saya untuk memberitahu saudara senior. Luar biasa, semua Biksu berkata serempak. Rulai kecil dan para Biksu mengambil semua jenis artefak sihir dan menggantungnya. Mereka pertama-tama memperbaiki lukisan Kinmu di tempat sebelum meletakkan lapisan formasi untuk memblokir indera Saman Gat Kui. Mereka kemudian mulai melantunkan mantra untuk mencerahkannya. Tatapan Suseng Hua berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, Kultus Master Kin, haruskah kita pergi? Kinmu menggelengkan kepalanya, Aku tidak bisa pergi. Jika Saman Gat Kui tidak tercerahkan, aku tidak akan merasa nyaman. Kera iblis itu mengangguk, mati, tenang. Kinmu tersenyum. Orang besar itu benar. Namun, Little Rulai bersikeras untuk mencerahkannya, tetapi dari apa yang kulihat, itu akan sangat sulit. Suseng Hua bangkit dan berkata kepada Jingyan, Kultus Guru mengkhawatirkan dunia, tetapi kita adalah awan yang mengambang. Tidak perlu bagi kita untuk tetap di sini. Jingyan mengangguk, dan mereka berdua berjalan menuruni gunung. Aku mengolah bentuk pedang ke-18 saat kamu menggabungkan enam arah dan tujuh bintang Divine Tracer menjadi satu. Tidakkah kamu ingin mempelajari gerakan pedangku? Aku ingin belajar bagaimana kamu menggabungkan tujuh bintang dan enam arah menjadi satu, kata Kinmu dengan santai. Suseng Hua berhenti dan menoleh ke belakang sambil tersenyum. Saya pikir Kultus Master tidak akan menyebutkan ini karena Anda sombong dan sombong, tidak peduli tentang ketenaran dan kekayaan. Jika Anda ingin belajar, saya akan mengajar Anda. Kinmu tersenyum padanya, apakah kamu tidak ingin belajar bentuk pedang ke-18 saya? Bukan saya, Suseng Hua berkata terus terang. Keterampilan pedangku tidak setinggi itu, dan pelanggaran utama saya tidak didasarkan pada mereka. Wajah Kinmu langsung berubah hitam. Bab 480 Begitu aku mempelajari panduan roh primordial pemujaan guru, aku sangat terpengaruh. Panduan roh primordial adalah teknik luar biasa yang tidak dapat diukur. Ini membuka banyak kemungkinan untuk masa depan. Suseng Hua, Kinmu, Kera Iblis, dan sisanya duduk di sebuah kuil di puncak emas dan berbicara tentang panduan roh primordial yang telah didirikan Kinmu dan Ling Yuksiu. Bahkan pengunjung dari High Heavens ini tidak bisa menahan senyum kegembiraan padanya. Dia bersemangat dan bertepuk tangan karena kagum. Panduan roh primordial mendorong apa yang bisa dilakukan di alam tujuh bintang ke depan ke enam arah alam. Mengenai cara mengolah dan melepaskan kekuatan roh purba di alam enam arah, itu masih selembar kertas kosong. Ada banyak hal yang dapat dilakukan di dalam, misalnya, menciptakan semua jenis seni surgawi roh purba. Setiap jenis seni surgawi yang diciptakan adalah kemajuan besar dalam jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Ini kemudian akan mempengaruhi semua dunia di luar, seperti celestial wujud, hidup dan mati, dan jembatan surgawi. Inilah yang paling saya kagumi di Chult Master. Setelah mengatakan itu, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk melihat dengan hormat. Master Spirit dan panduan roh primordial Puteri Siu dapat menjadikan mereka guru dari seluruh dunia. Dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya sebagai kaisar manusia. Aku menghormatimu, namun pada saat yang sama, ketakutan. Kamu dan aku adalah overload bodhis, tetapi Anda sudah mencapai sesuatu seperti itu, jadi apa yang harus saya lakukan untuk tidak jatuh di belakang Anda? Su Seng Hua tersenyum dan berkata dengan santai. Panduan roh primordialmu telah menciptakan banyak kemungkinan untuk jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Jadi aku memilih tantangan terbesar, dan itu adalah untuk menggabungkan tujuh bintang alam dan enam arah alam. Menggabungkan dua ranah bersama melibatkan terlalu banyak hal, ini setara dengan menghancurkan ranah. Bagaimana kamu melakukannya? Kinmu bertanya dengan sungguh-sungguh. Ada total tujuh harta, embryo roh, lima elemen, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, dan jembatan surgawi. Di antara mereka, embryo roh membangkitkan spiritualitas, memungkinkan embryo roh untuk mengambil bentuk sebagai inti untuk membuka langit dan bumi. Ketika embryo roh ditempatkan pada platform roh sebagai inti, lima elemen lahir. Logam, kayu, air, api, bumi, lima bintang ini mengorbit di sekitar platform roh. Kemudian, ketika itu memunculkan daratan, akan ada utara, selatan, timur, barat, atas, dan kebawah, ke enam arah ini. Begitu mereka muncul, matahari dan bulan lahir, yang meningkatkan jumlah bintang menjadi tujuh. Dengan tujuh bintang dan embryo roh lengkap, mereka menjadi makhluk surgawi. Roh primordial makhluk surgawi cukup kuat untuk menghubungkan hidup dan mati. Kematian adalah Yaudu di bawah kaki roh purba, tersembunyi di bawah tanah platform roh. Ketika Yaudu terbentuk, itulah hidup dan mati. Hidup kemudian adalah jembatan surgawi yang membentang di atas roh purba dan mengarah ke istana celestial. Setelah memasuki mereka, seseorang akan meninggalkan kendali Yaudu dan tidak lagi memiliki umur yang terbatas. Sementara Su Seng Hua menjelaskan keajaiban tujuh alam besar, Kin Mu menganggup berulang kali. Pemahamannya tentang bidang yang dijelaskan Su Seng Hua sangat mirip. Namun, ada sedikit perbedaan pada realm Seven Stars. Matahari dan bulan di harta surgawi Kin Mu sudah lama terbentuk, sebelum Seven Stars Realm. Poin ini tampaknya berbeda dari kultifasi biasa, tetapi Kin Mu memperlakukannya sebagai titik unik dari overload body dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Kalau begitu, bagaimana kamu menggabungkan enam arah dan tujuh bintang menjadi satu? Dia bertanya dengan tulus. Su Seng Hua tersenyum dan berkata, pengurangan terbalik. Tubuh Kin Mu gemetar dan dia menghela nafas gemetar. Pintar. Saya membayangkan diri saya berdiri di gerbang surgawi selatan dari istana surgawi, menghadap ke tujuh alam besar. Dari ketinggian itu, tujuh alam besar itu pada akhirnya hanya satu, kata Su Seng Hua santai. Tujuh harta karun surgawi besar sebenarnya hanya satu harta surgawi yang dipisahkan menjadi tujuh. Jika seseorang cukup kuat, mereka dapat mengubah tujuh harta surgawi menjadi satu, membuka semua hanya dengan membuka satu dan memasuki istana surgawi secara langsung. Namun, tidak ada yang bisa memiliki kekuatan yang menakutkan ketika mereka lahir. Tetapi penuntun roh purba yang didirikan oleh Master dan Putri Siu memungkinkan bagi tujuh bintang dan enam arah untuk menjadi satu harta surgawi. Sangat mudah untuk dikatakan tetapi sulit untuk dieksekusi. Di antara berbagai harta surgawi terletak sebuah ranah dan penghalang yang memisahkan mereka. Menggabungkan harta surgawi berarti menggabungkan alam dan menembus penghalang. Bagaimana Anda bisa mematahkan penghalang antara dua harta surgawi itu? Dan menjadikannya satu, kata Kin Mu. Untuk menggabungkan dua harta surgawi agung menjadi satu dan mematahkan penghalang di muka, kita harus mengandalkan semangat primordial mereka untuk secara paksa menggabungkan dua harta surgawi agung menjadi satu. Untuk ini, saya mendirikan Seven Stars Six Direction Primordial Spirit Technique On. Dasar panduan roh primordial pemujaan guru. Dia mengeksekusi teknik roh primordialnya, dan aura keras langsung mengalir ke langit. Kivitalnya membentuk visi. Teratai lahir di bawah kaki Su Seng Hua, dan embryo rohnya muncul di dalamnya. Teratai adalah platform roh. Itu berputar dan mekar, berubah menjadi tanah teratai dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelima elemennya terbang keluar, dan lima bintang mengorbit di sekitar tanah teratai. Lima dewa berdiri di atas lima bintang, dan mereka semua memiliki wajah yang berbeda. Ki Yin dan yang kemudian berubah menjadi matahari dan bulan untuk melambung ke langit. Ketika mereka bergabung dengan lima elemen, ada tujuh bintang. Embryo roh menjadi lebih besar dan lebih besar sambil berdiri tegak di tanah teratai. Sinar matahari warna-warni bersinar dari lotus dan menghubungkan five elements dengan seven stars. Yin mu langsung merasakan roh primordialnya berdiri tegak di antara langit dan bumi. Dengan itu sebagai pusat, Kivital bergerak di sepanjang lintasan yang aneh, dan penghalang antara harta surgawi tidak lagi terlihat. Apa yang dibuka Su Seng Hua adalah hubungan antara surga dan bumi. Tujuh bintang dan enam arah adalah dua harta surgawi besar yang terpisah, tetapi tujuh bintang enam arah teknik roh primordial menghubungkan langit dan bumi dan melenyapkan penghalang antara langit dan bumi sepenuhnya. Yin mu bangkit, dan Kivitalnya mengamuk saat dia berteriak, Brotersu, biarkan aku melihat ke langkah mana kultivasi Anda telah meningkat setelah menggabungkan dua alam besar. Dia mengeksekusi tunder celap 8-strikes Spring Thunder di Lonelli Issi dan meninju. Gelombang laut yang ganas melonjak saat guntur musim semi meledak dan berdering di seluruh pegunungan. Su Seng Hua mengangkat tangannya untuk menerima gerakannya, dan kedua tubuh mereka bergetar. Yin mu mundur selangkah dengan ekspresi heran. Kepadatan Kivital Su Seng Hua adalah garis yang lebih rendah darinya, tetapi setelah menggabungkan dua bidang besar, dia sebenarnya adalah garis yang lebih tinggi darinya. Penggabungan dua alam besar itu memang luar biasa. Su Seng Hua menyebarkan visi dan menjelaskan teknik yang telah ia dirikan. Ekspresi kin mu berubah. Tujuh bintang enam arah teknik roh primordial Su Seng Hua terutama mengandalkan embryo roh. Perpaduannya dengan jiwa akan mengubahnya menjadi roh purba. Roh primordial kemudian akan menjadi pusat dari empat harta surgawi yang agung dan menghubungkan pusat tujuh bintang dan enam arah, memobilisasi semua energi dalam empat harta surgawi yang besar. Itu akan memperhalus penghalang antara langit dan bumi, menggabungkan dua wilayah menjadi satu. Kalau begitu, semua penghalang antara harta surgawi bisa dihancurkan. Ketika datang ke jembatan surgawi harta karun surgawi, tujuh harta surgawi yang agung akan menjadi satu. Kin mu Linglung Panduan roh primordialnya adalah sebuah permulaan, dan teknik bintang enam roh primordial tujuh bintang Su Seng Hua mengambil dua hingga tiga langkah sejak saat itu. Apa yang ada di hadapan mereka adalah kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, karena seven stars dan six direction bukan satu-satunya yang bisa bergabung. Bahkan penghalang antara embryo roh dan lima elemen bisa dihilangkan. Makhluk surgawi, hidup dan mati, jembatan surgawi, penghalang dari dunia ini juga bisa dihilangkan. Jika seseorang berkultivasi ke alam jembatan surgawi dan menggabungkan alam surgawi untuk menciptakan akses ke kehidupan dan kematian, tujuh harta karun surgawi besar semua akan menjadi satu. Tidak akan ada lagi perbedaan diranah. Jika itu masalahnya, itu pasti akan mengarah pada reformasi besar. Kemampuan semua praktisi seni surgawi di dunia akan meningkat banyak. Dan perubahan yang ditimbulkan oleh munculnya kemampuan praktisi seni surgawi juga akan luar biasa. Ingin memecahkan semua penghalang, itu mungkin akan membutuhkan puluhan atau bahkan beberapa ratus tahun kerja keras, namun, sekarang kita melihat fajar. Saudara Su, Anda telah melakukan perbuatan luar biasa, gumam kin mu. Jika bukan karena panduan spirit primordial spiritual master, saya tidak akan bisa mengambil langkah ini. Chult master, Anda dan putri siu yang melakukan perbuatan luar biasa, kata Su Seng Hua dengan rendah hati. Kin mu tertawa keras. Su Seng Hua tidak tahu bahwa alasan dia bisa memahami panduan roh primordial terutama karena pertemuan di kapal kesenangan. Ketika mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya, mereka bentrok untuk menguji yang lain. Hanya dengan pikiran gelisah dari pertemuan itu kin mu mampu menumbuhkan semangat primordial dengan Ling Yuxiu. Berdasarkan itu, Su Seng Hua memiliki beberapa kredit tidak langsung dalam pendirian spirit guide primordial. Tiba-tiba, gemuruh guntur datang dari sisi mereka saat tubuh iblis kera mengembang. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan bentuk aslinya, berubah menjadi kera-keras hitam pekat yang sebesar gunung kecil. Setelah Su Seng Hua menjelaskan tujuh bintang enam arah teknik roh primordial, kera iblis telah mengeksekusi roh primordialnya dan mengoperasikannya sesuai dengan teknik. Semua orang melompat kaget dan bergerak mundur, menyaksikan roh primordial kera iblis bergemuruh. Teknik Su Seng Hua sebenarnya dioperasikan dengan lancar olehnya, dan dia berencana untuk menggabungkan enam arah dan tujuh bintang. Hati Su Seng Hua bergetar, dan dia melihat kin mu. Kultus Master, bukankah bakat kakak senior San Kong sedikit terlalu baik? Kin mu menekan keheranan di dalam hatinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh kera iblis yang luar biasa besar. Pikirannya tanpa kotoran. Di masa lalu, dia juga belajar tunder celap delapan pemogokan dari tunder celap besar jauh lebih cepat daripada saya. Karena pikirannya terfokus, kemajuannya dalam kultivasi sangat cepat dan ganas. Mungkinkah dia juga tuan tubuh? Su Seng Hua bertanya dengan curiga. Fisik kera iblis secara alami kuat, dan budidayanya padat. Ketika mengeksekusi semangat primordial, dia berani dan ganas serta sombong yang tak tertandingi. Dia telah menerima ajaran Rulai Lama yang mengajarinya Kitab Mahayana Rulai. Dia kemudian mengikuti Rulai Kecil untuk berkultivasi. Dia telah menerima ajaran dari dua guru agung agama Buddha sehingga landasan kultivasinya sangat mendalam. Namun, meskipun pikirannya murni, dia jauh lebih rendah dalam memecahkan tanah baru dibandingkan dengan Kin Mu dan Su Seng Hua. Pikiran Kin Mu rumit, tapi dia biasanya bisa memahami hal-hal baru dengan analogi dan menemukan metode kultivasi baru. Pikiran Su Seng Hua jauh lebih sesuai, tetapi apa yang dia pelajari lebih heterogen. Semangat pantang menyerah juga dipaksa oleh Kin Mu, jadi dia bisa menemukan teknik roh primordialnya di atas fondasi Kin Mu. Adapun Kera Iblis, dia tidak memiliki pemahaman semacam ini, tetapi dia belajar teknik orang lain dengan sangat cepat. Mereka bertiga dibudidayakan dalam tiga macam cara. Kera Iblis hanya belajar dan tidak berusaha untuk mengerti. Selama dia bisa berkultivasi, dia akan segera berkultivasi. Su Seng Hua adalah fusi, berusaha memahami dan mendapatkan lebih banyak pemahaman. Kin Mu, di sisi lain, adalah pembuat jejak, ketika tidak ada jalan di depan, dia akan membuka satu. Kin Mu juga memiliki titik lemahnya. Setelah membuka jalan, ia biasanya pergi dan melakukan hal-hal lain alih-alih melanjutkan jalan itu. Karena itu, orang yang mendirikan tujuh bintang enam arah teknik roh primordial adalah Su Seng Hua dan bukan dia. Teknik dan seni surgawi yang didirikan Kin Mu dan Su Seng Hua, Kera Iblis, adalah yang tercepat untuk dipelajari. Sebelum Kin Mu bahkan bisa mulai menumbuhkan teknik roh primordial, Zankong sudah mulai memecahkan penghalang alam. Kin Mu segera meninggalkan pemikiran lain dan fokus pada budidaya teknik roh purba, berusaha untuk memecahkan penghalang antara enam arah dan tujuh bintang rilem. Dua hari kemudian, dia akhirnya berhasil menerobos, dan baru kemudian dia membuka matanya. Dia melihat Su Seng Hua dan Kera Iblis bertarung di antara gunung-gunung dengan keganasan yang tidak normal. Di samping mereka, ada biarawan iblis dari semua ukuran berdiri dalam lingkaran dan bersorak. Kin Mu hendak bergegas ketika dia mendengar suara yang akrab datang dari bawah gunung. Biara petir kecil, nyali besar apa yang kamu punya. Beraninya kamu mencuri roh primordial tuanku. Dengar, keledai botak di gunung, serahkan roh primordial tuanku atau aku akan menghapus seluruh sekte kamu. Kin Mu melihat ke bawah dan melihat Pamong So berjalan menaiki gunung dengan kakinya yang tertekup ke belakang. Gerakannya yang setengah bengkok dan setengah jongkok sangat menarik ketika dia berjalan. Bocah ini, bukankah aku memotong hanya satu kakinya? Mengapa kakinya yang lain juga berubah? Kin Mu sangat senang melihatnya dan mengirim pedangnya terbang tanpa peringatan. Itu melesat melewati puluhan mil menuju targetnya. Pamong So baru saja menempelkan kaki uangnya, jadi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ketika dia melihat pedang itu menyala dan ingin menghindar, semuanya sudah terlambat. Setelah berlari dua langkah, dia melihat bahwa cahaya pedang sudah datang ke depan dari belakang. Dia buru-buru menoleh ke belakang dan melihat kedua kakinya yang berlari dengan panik berlari di belakangnya. Kamu! Tubuh Pamong So jatuh ke tanah dan menjadi potongan besar yang lebih pendek. Dia mengangkat kepalanya untuk berteriak dengan marah, Kin Bocah, kau dan aku tidak bisa hidup bersama. Ini dunia kecil. Kin Mu memanggil pedangnya kembali ke tempat dia berdiri di puncak emas dengan tangan di pinggangnya. Dia tertawa keras dan berkata, Grandmaster benar-benar sopan, bahkan membawa dua kaki uang untuk merawat saya. Bagaimana bisa adik laki-laki menanggung untuk menolak Anda? Saya hanya bisa menerimanya. Pada saat itu, seorang pemuda yang membawa peti berjalan dari gerbang gunung dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kin Mu di puncak emas. Ada senyum di wajahnya yang murni. Tabib surgawi besar Kin, ini benar-benar dunia kecil. Kita bertemu lagi.